Di bawah langit yang tak berujung, di dasar lautan yang dalam yang belum kembali, suara ombak sangat keras. Namun meski begitu, di bawah suara luan, sepertinya tidak ada gelombang. Suara luan, seolah-olah menelan seluruh dunia, menyapu telinga setiap binatang aneh, dan di lautan kesadaran setiap binatang aneh, seolah-olah kesadaran mereka ditarik secara paksa dari lautan mereka. Kesadaran! Perasaan ini membuat semua binatang aneh merasa ketakutan. Pada tingkat ini, semua binatang aneh sangat jelas bahwa sama sekali tidak ada perasaan aneh yang merupakan suatu kebetulan. Setiap kekuatan memiliki alasannya masing-masing. Sebelumnya, mereka belum pernah merasa seperti ini. Baru saja, ketika Putri Sengoku berbicara, efeknya pada kesadaran banyak binatang aneh sangat jelas dan mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa luan, setelah menerobos, akan menjadi lebih kuat. Namun, yang lebih mengejutkan semua binatang aneh itu adalah isi kata-kata luan. Ambil inisiatif untuk memberi jalan, jika tidak, ingkari janji kepada delapan naga kuning, dan mulai pembantaian terhadap naga di masa depan. Ini, mengancam para naga. Dalam situasi di mana semua megalosaurus dan naga tingkat sembilan berkumpul di sini, itu seharusnya menjadi situasi yang menyedihkan bagi kedua orang ini. Bagaimana mungkin luan masih berani mengatakan kata-kata seperti itu? Dan, janji dengan delapan naga kuning. Di antara binatang aneh tingkat sembilan yang hadir, banyak yang mengetahui nama empat naga langit. Sebagai kepala dari empat naga langit, mungkinkah delapan naga kuning pernah bertemu luan sebelumnya? Bukankah seharusnya mereka sudah lama mati? Apa yang sedang terjadi? Namun, pada saat ini, binatang aneh itu sangat mengkhawatirkan ancaman luan. Meskipun semua binatang aneh di sini, kecuali delapan raja naga dan beberapa megalosaurus tingkat sembilan, melihat luan untuk pertama kalinya, tapi menilai dari metode bertarung dan keadaan luan barusan, orang ini bukanlah orang yang sombong. Tapi kenapa orang ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Mungkinkah ada cara untuk meninggalkan tempat ini? Jika ada jalan, apakah itu? Semua naga tingkat sembilan berkumpul di sini, kekuatan manakah yang dapat menyelamatkan luan dari para naga? Mungkinkah? Klan Hachiko Saat pemikiran ini muncul, segera menyebabkan binatang mistis itu gemetar hebat dan gemetar ketakutan. Belum lagi klan Hachiko benar-benar ada di sini, sekarang luan telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka pasti tidak akan berani mengambil tindakan melawannya. Semua binatang mistis dari ras lain segera melihat ke sisi lain, ke kelompok naga di kejauhan, dan ke delapan raja naga di tengah. Tidak peduli apa, luan sudah menyampaikan ancamannya. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana reaksi delapan raja naga. Delapan raja naga sedang menatap luan, dan aura menakutkan menyebar. Meski jarak antara mereka lebih dari 50 ribu kaki, luan masih bisa merasakan aura mereka dengan jelas. Dia berdiri di sisi luan. Meskipun dia juga sangat terkejut dengan perkataan suaminya, dia akan berdiri teguh di sisi suaminya apapun yang terjadi. Dia tidak akan pernah mundur. Suara luan berlangsung selama hampir 10 nafas sebelum air laut berhenti mengembang dan bersiap untuk kembali. Kedelapan raja naga tampaknya tidak setenang kelihatannya. Faktanya, mereka dengan panik berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kita tidak boleh takut padanya, bocah ini hanya berpura-pura. Tetapi dia telah menjadi guru surgawi tingkat 9, dan jika dia benar-benar membuat janji kepada delapan naga kuning. Bukankah kita melanggar keinginan para martir? Kamu percaya apapun yang dia katakan. Orang mati tidak bercerita apapun, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Petik 2.2 Delapan raja naga dibagi menjadi dua faksi. Anehnya, raja naga merah sebenarnya ingin melepaskannya. Namun, karena itu adalah janji kepada delapan naga kuning, maka yang paling berhubungan dengan itu adalah delapan raja naga dan raja naga kuning. Hingga saat ini, kedua raja naga tersebut belum berbicara. Delapan raja naga dan raja naga kuning saling memandang pada saat bersamaan. Mata raja naga kuning jelas dipenuhi keraguan, ingin melepaskan luan. Namun, delapan raja naga dan tanda pagar 39, matanya sangat tegas dan dingin, jelas tidak ingin melepaskan luan. Selama kaisar Megalosaurus masih ada, kami para naga tidak akan terancam oleh ras manapun. Kedelapan raja naga itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada ketujuh raja naga itu, bahkan sekarang pun, kami para naga tidak akan terancam oleh ras manapun, apalagi oleh manusia. Kami meninggalkan samudera selatan kedua agar tidak diganggu oleh manusia. Jika manusia kecil di depan kita saja bisa mengancam kita, bagaimana kita bisa memantapkan diri kita di masa depan? Bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia? Mendengar delapan raja naga dan tanda pagar 39, dengan kata lain, ketujuh raja naga terkejut. Kemudian, sebelum ketujuh raja naga dapat mengatakan apapun, kedelapan raja naga segera menoleh ke arah luan dan meraung dengan marah, hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Delapan raja naga dan tanda pagar 39, suara-suara segera menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan semua Megalosaurus dan binatang aneh dari ras lain gemetar. Jika dia tidak menerima ancaman itu, itu berarti luan akan mengingkari janjinya dan membunuh para naga di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah luan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Meskipun luan telah menerobos, dia masih terlalu lemah. Biarpun semua monster aneh dari ras lain bergabung, akan sulit untuk memastikan bahwa mereka berdua bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat, belum lagi mustahil bagi mereka semua untuk bergabung. Di sisi lain, pemimpin klan Yuantu sangat cemas, namun ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia segera dihentikan oleh anggota klan di sampingnya. Situasi saat ini dan kemarahan para naga sangat berbeda dari sebelumnya. Jika klan Yuantu ikut campur lagi, mereka mungkin benar-benar menjadi klan naga. Musuh Bebu Yutan Air laut terus melonjak kembali. Luan, yang berada sekitar 3.000 kaki di bawah permukaan laut, masih tidak bergerak. Mendengar suara naga, jawabannya, dia pada dasarnya sudah menyerah pada naga. Delapan naga kuning telah memberitahunya bahwa klan naga saat ini mungkin tidak dalam kondisi baik karena kurangnya pemimpin. Mereka berharap dia dapat bertahan dan mencerahkan mereka. Namun, klan naga telah berulang kali menyakiti dia dan keluarganya, jadi kesabarannya ada batasnya. Menunjukkan niat baik tidak bisa mengubah naga. Mungkin satu-satunya cara untuk mengubah naga adalah dengan membangunkan mereka secara paksa. Namun, hal itu pasti tidak akan terjadi sekarang. Luan tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan Megalosaurus ini. Bahkan jika dia melawan mereka sendirian, peluangnya untuk menang sangat rendah. Berdiri di sebelah kiri Luan, Yao memandang Luan dengan cemas. Dia tidak takut mati, tapi dia takut Luan akan mati di sini. Namun ekspresi suaminya tetap tenang dan tidak panik sama sekali. Tidak hanya itu, pada saat ini, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan lembut memegang tangan kanan Yao. Tubuh halus Yao sedikit gemetar, dan dia melihat tangan mereka dengan heran, lalu buru-buru menatap Luan. Gemuruh. Air laut kembali menderu, dan semakin dekat ke Luan dan Yao. Setelah delapan raja naga membuka mulut mereka, tidak peduli apakah itu naga atau ras lain, mereka semua menunggu jawaban Luan. Bahkan delapan raja naga pun sama. Mereka semua menatap Luan, ingin melihat apa yang akan dikatakan Luan selanjutnya, sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Namun, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada suara percakapan apapun di seluruh dunia, dan hanya suara air laut yang terus mengalir kembali yang terdengar. Setelah beberapa napas lagi, air laut sudah mengalir kembali ke jarak kurang dari 30 ribu sang dari Luan dan Yao. Keduanya berada 30 ribu sang di bawah permukaan laut, yang berarti mereka akan lebih cepat ditelan air laut. Namun, Luan masih tidak bergerak satu inci pun. Luan tidak bergerak, dan Yao yang tangan kanannya dipegang oleh Luan juga tidak bergerak. Air laut mengalir kembali, dan segera mencapai jarak kurang dari 30 ribu sang dari mereka berdua. Melihat air laut hendak menelan mereka berdua, dan setelah menunggu sekian lama, masih hening. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi samar-samar mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kedelapan Raja Naga semuanya mengerutkan kening, terutama delapan Raja Naga. Rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Melihat air laut semakin dekat menelan Luan, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Luan menghilang dari pandangan mereka. Delapan Raja Naga segera bereaksi, dan cahaya kuning tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Mereka segera meraung, dan seberkas cahaya kuning dengan diameter 30 ribu sang ditembakkan. Panjangnya hampir 30 ribu sang, dan langsung meledak ke arah air laut yang jaraknya 60 ribu sang. Suara mendesing. Meskipun jarak air laut kurang dari 10 ribu sang dari Luan dan Yao, kecepatan serangan binatang mistis peringkat 9 jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kecepatan air laut yang mengalir kembali. Di tengah serangan ini, air laut yang mengalir kembali tampak tenang, dan mengalir deras ke arah Luan dan Yao. Serangan ini jelas mengenai Luan dan Yao pada saat yang sama, dan delapan Raja Naga. Serangannya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada binatang mistis yang punya waktu untuk memblokirnya. Suara mendesing. Sinar cahaya kuning yang sangat besar melintas, dan dalam sekejap, mencapai pusat air laut yang mengalir kembali, dan tiba di depan mereka berdua yang masih berdiri diam. Lampu kuning menutupi keduanya sepenuhnya. Kemudian, gemuruh. Air laut yang baru saja akan habis mengalir kembali sekali lagi meledak dengan ledakan yang menggemparkan, dan sekali lagi hancur berkeping-keping. 2832 Gemuruh. Sinar cahaya kuning menelan mereka berdua dan langsung menuju ke dasar laut, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Adegan ini menyebabkan semua binatang mistis gemetar hebat. Dilihat dari betapa mudahnya pancaran sinar kuning itu sampai ke dasar laut, terlihat jelas tidak ada pertahanan yang bisa menghentikannya. Mungkinkah Luan dan Yao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, delapan Raja Naga jauh lebih kuat dari mereka berdua. Sangat mungkin mereka tidak bisa menangkap serangan itu, apalagi delapan Raja Naga yang merupakan yang terkuat di antara delapan Raja Naga. Menerima pukulan keras tanpa pertahanan apapun, mereka berdua pasti sudah mati. Biarpun keajaiban terjadi, setidaknya mereka akan terluka parah. Cahaya kuning yang dihasilkan oleh ledakan tersebut menciptakan lubang besar dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki dan jangkauan lebih dari 30 ribu kaki. Cahaya kuning menghilang dengan cepat, dan semua binatang aneh segera melihat ke lubang besar itu. Namun, semua binatang aneh itu terkejut. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Semua binatang aneh itu tersentak dan menatap pemandangan itu dengan mata dan mulut terbuka lebar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dampaknya terhadap dasar laut pasti lebih dalam dari jarak terbang mereka berdua setelah dampaknya. Dengan kata lain, keduanya pasti akan terekspos di luar laut, bukannya tersapu lebih dalam ke laut. Tapi bagaimana mungkin tidak ada siapa-siapa. Semua binatang aneh di langit tercengang, dan para naga serta delapan Raja Naga bahkan lebih tercengang. Kedelapan Raja Naga segera terbang ke dasar laut. Mereka bahkan menghentikan aliran air laut kembali dan bergabung untuk membuka laut yang lebih dalam. Namun meski begitu, masih belum ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Sebuah firasat buruk muncul di delapan Raja Naga. Pikiran, serangan ini tidak mungkin menghancurkan mereka berdua, apalagi Luan memiliki tulang Naga Kaisar di tubuhnya. Delapan Raja Naga bahkan bergegas ke laut dan menyelam hingga kedalaman hampir 20 ribu kaki. Mereka menahan panasnya air laut dan menyebarkan indera mereka, menggunakan penglihatan dan indera mereka untuk mencari mereka berdua. Tetapi, masih belum ada tanda-tanda dari mereka berdua, bahkan jejak mereka pun tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Delapan Raja Naga mencari berulang kali dan bahkan menahan tekanan dan suhu air laut untuk masuk lebih dalam. Namun kekuatan mereka terbatas, dan mereka hanya bisa melangkah sejauh ini. Pada akhirnya, kedelapan Raja Naga semuanya terbang keluar dari laut dan melayang di udara. Semua binatang mistis, baik itu naga atau ras lainnya, menatap ke arah delapan Raja Naga. Di mata binatang mistis ini, delapan Raja Naga menggelengkan kepala dengan berat. Melihat ini, semua Megalosaurus dan binatang eksotik terkejut. Di mana dia? Apakah dia menghilang begitu saja? Apakah dia sudah mati? Atau apakah dia menggunakan metode khusus untuk meninggalkan tempat ini? Namun, delapan Raja Naga, serta banyak Megalosaurus di langit, mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian kasap putih dan berjilbab juga membawa pergi Luan dan Liu Yi dengan cara yang sama. Mungkinkah, Luan sekarang juga memiliki kekuatan seperti ini? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di selatan sumber es utara ekstrim, dekat laut utara kedua, juga berada di utara dataran api suci. Tidak ada ombak di lautan di sini. Itu damai di bawah terik matahari. Sinar matahari menyinari permukaan laut, dan gemerlap ombaknya sangat indah. Namun, pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di area 9 km di bawah permukaan laut, dan kemudian dua sosok muncul dari udara tipis. Suara mendesing. Kedua sosok ini adalah Luan dan Yao. Berteleportasi di udara tipis, Yao hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian dia langsung tertutup oleh lautan. Suhu lautan sedingin es, dan tidak ada aura binatang buas eksotik di sekitarnya. Ini membuat tubuh halus Yao bergetar. Yao buru-buru menatap suaminya. Berbeda dari ketidaktahuan Yao, alis Luan jelas berkerut, dan kemudian dia tidak bisa menahan batuknya dengan keras. Seluruh tubuhnya sepertinya menghabiskan banyak energi, dan dia terengah-engah. Suami, wajah Yao langsung menjadi pucat, dan dia buru-buru mentransfer energi abadi miliknya ke dalam tubuh Luan. Luan memandang Yao, memperlihatkan senyuman, dan berkata, bukan apa-apa. Mari kita pergi ke permukaan laut dan melihatnya. Karena energi abadi memasuki tubuh Luan, Yao merasakan aura Luan hanya tidak stabil setelah menghabiskan energinya, dan dia tidak terluka. Dia menghela nafas lega dan segera mengikuti Luan ke permukaan laut. Bang! Kedua sosok itu langsung menerobos permukaan lautan dan berada di bawah terik matahari di langit. Tidak ada satupun binatang eksotik. Melihat langit yang begitu cerah, Yao kembali terkejut. Dia buru-buru menatap Luan, dan bertanya, Suamiku, ini pergerakan spasial, prinsipnya sama dengan susunan teleportasi. Luan dengan lembut menjelaskan, Betul, ini memang pergerakan spasial, tapi lebih cepat dari sebelumnya. Lebih penting lagi, tidak perlu membangun susunan teleportasi antara kedua sisi. Terobosan ini adalah yang paling bermanfaat di antara semua terobosan yang pernah ia buat dalam budidayanya. Bahkan ketika dia menerobos dari guru surgawi level 5 ke level 6, itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Bahkan semua terobosan yang dijumlahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam proses terobosan ini, seperti transformasi tubuhnya oleh energi kehampaan gelap, penyerapan energi kehampaan gelap ke dalam garis keturunannya menjadi roda takdir miliknya sendiri, dan akhirnya menyusup ke dalam inti rasa ilahi miliknya. Dan perubahan yang terjadi setelah inti menyatu dengan rasa ilahi miliknya, adalah hal-hal yang tidak jelas bagi Luan. Yang dia tahu sekarang adalah dia berhasil menerobos karena hal ini. Dia dapat merasakan bahwa dia akan mendapat banyak manfaat dari aspek-aspek ini. Atau lebih jelasnya, semua yang terjadi dalam terobosan ini membuka jalan bagi kultifasinya di masa depan. Dia pada dasarnya akan berjalan ke arah ini di masa depan. Itu juga karena ada terlalu banyak hal di tubuhnya sehingga Luan memiliki banyak intuisi sekarang. Misalnya, saat dia bertarung dengan Warski barusan, meskipun ruang nyata di sekitarnya telah meledak, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mentransfer bola berwarna merah darah yang dilepaskan oleh Warski. Bahkan sekarang, Luan sangat terkejut saat memikirkannya. Dia sebenarnya secara paksa membangun ruang stabil di depan dan di belakang tubuhnya. Ruang yang stabil sudah cukup untuk mentransfer serangan sekuat itu, yang berarti dia juga bisa menggunakan metode ini dalam pertarungan sebenarnya di masa depan. Itu sama dengan teleportasi tadi. Hal ini melibatkan teorinya sebelumnya, yaitu bahwa ruang angkasa sebenarnya memiliki hukumnya sendiri, dan setiap ruang memiliki koordinat uniknya sendiri. Arai teleportasi hanya untuk menandai dua ruang dengan koordinat yang sama untuk teleportasi. Jika dia bisa menyimpulkan koordinat ruang lain, maka selama dia secara paksa mengubah koordinat ruang asli ke koordinat ruang lain, dia bisa mentransfer secara paksa. Dia berpikir begitu, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukannya. Namun dia tidak ceroboh. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dalam perhitungannya karena hanya ada satu peluang. Sekali dia gagal, tidak akan ada peluang lagi. Jadi dia sengaja berbicara dengan delapan raja naga, dengan tujuan mengulur waktu untuk menyimpulkan. Kenyataan membuktikan bahwa dia berhasil. Meskipun dia tidak sekuat non-alonemun, dia setidaknya berhasil memindahkan dirinya dan Yao keluar dari dataran api suci. Tapi perhitungannya memakan waktu terlalu lama, dan tidak bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Saat Yao hendak menanyakan sesuatu, Luan melanjutkan, ayo pulang dulu. Yao terkejut. Dia tahu keluarganya pasti khawatir, jadi dia segera menganggup dan mendirikan gerbang dunia abadi. Kemudian, keduanya masuk dan menghilang di bawah langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Aliansi APS. Sudah setengah jam sejak Pangeran Ki tiba. Setengah jam telah berlalu, namun tidak ada jejak atau kabar tentang Luan dan Yao. Aliansi Hidup dan Mati telah berkomunikasi, dan setelah mengetahui bahwa Yao telah menerobos, semua anggota setuju untuk membantu, termasuk masyarakat Temi. Namun saat-saat itu sungguh tak tertahankan. Kedelapan wanita di kantor itu terdiam, dan terjadilah suasana menyesatkan yang mematikan. Tidak ada yang berbicara. Pada saat ini, orang pertama yang kehilangan ketenangannya sebenarnya adalah Rajaki. Rajaki segera berdiri dari kursinya dan berkata, saya akan menyelamatkannya sekarang juga. Saat dia mengatakan itu, tujuh wanita lainnya segera menatap Rajaki. Yuerong segera berkata, ini belum waktunya. Apa bedanya? Rajaki berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Saya yang mengatur waktu sejak awal. Ayo berangkat sekarang. Saat dia mengatakan itu, Rajaki segera mengangkat tangannya, dan susunan transportasi muncul di ruangan itu. Rajaki pindah untuk masuk. Tapi, pada saat ini, cahaya ilusi berwarna pelangi tiba-tiba menyala, dan juga muncul di ruangan itu, di mata delapan wanita. Rajaki segera berhenti, dan tujuh wanita lainnya segera berdiri untuk melihat. Di bawah tatapan delapan wanita, gerbang dunia abadi yang baru didirikan dengan cepat terbentuk, dan dua sosok keluar. Ya, Luan. Melihat Luan berjalan keluar dan berdiri di tanah, seluruh tubuh wanita bergetar hebat, dan mereka membeku di tempat, seolah-olah mereka benar-benar tercengang. Benar, lautan kesadaran mereka langsung menjadi kosong. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka, dan tidak mampu berpikir. Namun tubuh mereka secara naluriah membuat air mata jatuh. 2833. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, tetapi mereka segera bergegas menuju Luan. Saat gerbang dunia surgawi menyala, mereka mengira Yao telah kembali, namun mereka benar-benar tidak menyangka Luan akan kembali. Mereka hanya mengira Yao telah berhasil melarikan diri dan membawa kembali kabar, namun mereka tidak pernah mengira Luan akan kembali bersamanya. Kenam wanita itu bergegas maju dan mengepung Luan. Di sampingnya, Pangeran Ki dan Yue Rong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat ini. Pangeran Ki dan Yue Rong tentu saja senang dan bersemangat atas kembalinya Luan. Keduanya sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan. Jika tidak, Pangeran Ki tidak akan membawa semua orang ke dataran api suci, dan Yue Rong tidak akan ditempatkan di markas besar persatuan api es selama lebih dari setahun. Apa yang mereka berdua lakukan adalah demi Luan. Namun, tujuh wanita cantik yang mengelilingi Luan membuat mereka berdua sangat iri. Bahaya yang dihadapi Luan tidak tertandingi oleh orang lain, namun berkah yang dianikmati juga tidak tertandingi oleh orang lain. Pada saat itu, Pangeran Ki dan Yue Rong gemetar dan memandang Luan dengan kaget. Kamu berhasil menerobos. Pangeran Ki benar-benar bertele-tele dan langsung bertanya. Begitu dia mengatakan ini, enam wanita di sekitar Luan, kecuali Yao, gemetar. Meskipun Pangeran Ki dan Yue Rong adalah teman yang akan melewati api dan air satu sama lain, mereka hanya bisa dianggap sebagai orang luar di klan Lu. Dengan kehadiran orang luar, semua orang hanya bisa menahan diri. Apalagi setelah mendengar perkataan Pangeran Ki, enam wanita itu langsung menatap ke arah Luan. Karena mereka membenamkan kepala sambil menangis, mereka tidak mengamati dengan cermat perubahan pada Luan, apalagi mata Luan. Ketika mereka mendonga dan melihat mata Luan, tubuh mereka gemetar dan membeku di tempat seolah-olah dibekukan. Aura Luan benar-benar berbeda dari aura Yao. Aura Yao yang sakral dan menyendiri membuat orang ingin bersujud dalam beribadah, sehingga mudah untuk mendeteksi terobosan kekuatan melalui niat. Namun, Luan seperti jurang maut. Kenam wanita itu sudah tertarik pada Luan, jadi mereka tidak menyadarinya. Namun, ketika mereka melihat sepasang mata ini, kenam wanita itu merasa seolah-olah kesadaran spiritual mereka tersedot dari lautan kesadaran mereka, semuanya menyatu menuju sepasang mata ini. Luan menyadari bahwa kenam gadis itu terpengaruh olehnya. Kekuatan mereka rendah, tidak seperti Yao yang bisa membebaskan diri sendiri. Saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan aura ini, jadi dia segera menggunakan sebagian kekuatannya untuk membantu kenam wanita itu bangun dari kesurupan mereka. Segera, kenam wanita itu merasakan banyak tekanan dan terbangun. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah mereka telah dikosongkan, dan segala sesuatu yang menjadi milik mereka bukanlah milik mereka. Namun, mereka teringat perkataan Pangeran Ki. Si cantik yang segera bertanya, Suamiku, kamu berhasil menerobos. Ya, Luan menganggup dan berkata, aku akhirnya berhasil menerobos. Setelah menerima jawaban tegas Luan, kenam wanita itu langsung bersorak gembira. Ketika Pangeran Ki dan Yue Rong mendengar jawaban Luan, mereka menarik napas dalam-dalam lagi. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan balasan Luan. Mereka berdua sudah bisa memastikannya dari aura Luan. Namun, jawaban Luan tidak diragukan lagi telah menenangkan hati mereka sepenuhnya. Akhirnya hari yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Alasan semua manusia dan binatang aneh di aliansi hidup dan mati berkumpul adalah untuk hari ini. Semua ras di aliansi hidup dan mati telah mendiskusikannya. Selama Luan menjadi guru surgawi tingkat 9, mereka dapat mengumumkan aliansi hidup dan mati kepada dunia kapan saja dan tidak lagi bersembunyi. Bahkan jika jalan Luan untuk menjadi guru surgawi tingkat 9 tidak ada habisnya, selama Luan dapat menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9, dia dapat dianggap telah secara resmi memulai jalan ini. Dengan kemampuan pemahaman Luan, aliansi hidup dan mati tidak mengkhawatirkan pencapaian Luan di masa depan. Semuanya bisa dimulai sekarang, kata Pangeran Ki. Baik melawan klan Hachiko atau Naga, kita bisa melancarkan serangan balik secara bertahap. Yue Rong mengangguk setuju. Namun, dia lebih mengkhawatirkan Luan dan bertanya, apa yang kamu alami dalam dua bulan terakhir? Apa yang kamu temui di dasar laut? Bagaimana Anda menerobos? Dan keadaanmu saat ini, apa yang terjadi? Yue Rong mengajukan empat pertanyaan berturut-turut. Keempat pertanyaan inilah yang paling dikhawatirkan semua orang. Semua wanita di ruangan itu memandang Luan, menunggu jawabannya. Namun, Luan tidak menjawab. Bukannya dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia langsung membuka mulutnya dan berkata, Tunggu aku kembali, mata gelap Luan menatap para wanita itu dan berkata, Aku akan pergi ke klan Fu sekarang. Petik 2. Petik 2. Semua orang yang hadir, termasuk tujuh wanita Lu, Pangeran Ki dan Yue Rong, gemetar. Kejutan luar biasa yang dibawa oleh kembalinya Luan membuat mereka sejenak melupakan masalah ini. Namun, Luan tidak mungkin melupakannya. Bukan saja dia tidak lupa, dia bahkan tidak ingin menunda sedetik pun. Dia bahkan tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Ketujuh wanita itu, Pangeran Ki dan Yue Rong semuanya memandang Luan dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Luan tidak hanya berdiri di sana dan menunggu. Meskipun dia memiliki susunan teleportasi ke klan Hachiko, itu adalah susunan teleportasi untuk guru surgawi tingkat 8. Itu tidak bisa menampungnya. Dia segera melihat ke arah Suang, R dan berkata, Suang, eh, pergilah ke Sekte Hujan Berkabut dan minta Master Sekte Litang untuk datang ke sini. Minta dia untuk membuka susunan teleportasi ke delapan negeri kuno untukku. Setiap Master Sekte dan Master Sekte memiliki susunan teleportasinya sendiri ke delapan negeri kuno. Suanger terkejut saat bangun. Bagaimana dia bisa melawan keinginan Luan? Dia segera menganggup dan membuka susunan teleportasi untuk pergi. Setelah cahaya dari susunan teleportasi menghilang, ruangan masih sunyi. Namun, tidak seperti sebelumnya, semua orang sekarang sadar dan tenang. Ketujuh wanita itu melihat ekspresi Luan. Meskipun dia masih sangat tenang, mereka tahu bahwa Luan sangat cemas. Cinta Luan pada Fuyu sama dengan cinta mereka pada Luan. Oleh karena itu, mereka sepenuhnya memahami emosi dan tindakannya dan tidak merasakan ketidaksenangan apapun. Segera, susunan teleportasi menyala di udara di luar pavilion pusat. Setelah itu, dua sosok terbang keluar. Itu adalah Litang dan Suanger. Keduanya dengan cepat memasuki pavilion pusat dan memasuki kantor Liu Yi. Ketika Litang merasakan aura dari banyak guru surgawi tingkat 9 di ruangan itu, tubuhnya bergetar. Litang belum pernah melihat Pangeran Ki sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa Pangeran Ki bukan manusia. Namun, selama dia ada di sini, dia jelas bukan musuh. Yang benar-benar mengejutkan Litang adalah aura Luan dan Yao. Kedua orang ini sebenarnya memiliki aura guru surgawi tingkat 9. Litang, yang dikenal sebagai bulan dingin di dalam bunga, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Matanya yang indah melebar saat dia melihat mereka berdua dan berkata dengan kaget, kalian berdua. Sudah menerobos. Ya, Luan mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia berkata, saya harus menyusahkan Master Sekte Li untuk membuka susunan teleportasi ke delapan negeri kuno. Litang menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami menyadari bahwa Luan tidak memiliki niat untuk berbicara, tetapi dia juga memperhatikan konsep yang kuat pada tubuh Luan. Namun, dia menekan rasa penasaran di dalam hatinya. Mengikuti permintaan Luan, dia segera terbang ke langit di luar pavilion pusat bersama Luan dan membuka susunan teleportasi lagi. Terima kasih, Master Sekte Li. Luan menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Dia segera masuk tanpa pamit kepada ketujuh wanita itu. Suara mendesing. Sosoknya menghilang, dan cahaya susunan teleportasi dengan cepat mati. Litang berdiri di udara dengan linglung, lalu segera kembali ke kantor. Dia segera bertanya kepada para wanita itu, kapan Luan kembali. Semua orang diam, tapi Liu Yi tidak bisa diam. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Litang, dan berkata dengan lembut, baru saja. Tubuh Litang gemetar saat mendengar ini. Dia segera melanjutkan bertanya, apa yang dialami selama periode waktu ini. Konsep tubuhnya sangat aneh. Apa yang terjadi? Liu Yi memandang Litang. Wanita lain juga melihat ke arah Litang. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami juga tidak tahu apa-apa. Semuanya harus menunggu suami kita kembali. Mendengar jawaban Liu Yi, Litang menyadari sesuatu. Namun, dia tidak tahu bahwa Fuyu terkunci di gerbang kebangkitan, dan dia tidak tahu kemana perginya Luan. Sebelum Luan kembali, Liu Yi tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal ini. Karena itu, dia meminta Litang pergi dulu. Saat Luan kembali, dia akan memberitahunya. Setelah Litang pergi, seluruh ruangan menjadi semakin sunyi. Sebenarnya, di hati ketujuh wanita, Pangeran Qi, dan Yue Rong, bahkan jika Luan telah menembus menjadi guru surgawi tingkat 9, perjalanan ke wilayah Klan Fu ini bukannya tanpa bahaya. Sebaliknya, kemungkinan terjadinya bahaya sangat tinggi. Mereka semua ingat dengan jelas betapa menakutkannya kemarahan Klan Fu ketika mereka pertama kali tiba. Bahkan anggota Klan Fu berpangkat tinggi tidak bisa menahannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kemarahan seluruh Klan Fu terhadap Luan semakin besar. Namun, mereka juga tahu bahwa Fuyu telah menderita selama hampir setahun karena Luan. Tidak peduli seberapa besar kemarahan yang harus ditanggung Luan, itu wajar saja. Terlebih lagi, apapun yang terjadi, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bahkan jika mereka melampiaskan amarahnya pada Luan, nyawa Luan seharusnya tidak dalam bahaya. Ketujuh wanita itu terdiam. Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka sangat bingung. Di depan Klan Hachiko, ancaman para naga. Bukanlah apa-apa. 234. Di bawah langit tak berawan, di atas gunung hijau. Portal teleportasi tiba-tiba menyala di atas gunung, dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Luan. Ini adalah salah satu dari delapan negeri kuno, dan semua portal teleportasi yang menuju ke Klan Hachiko terletak di sini. Luan awalnya memiliki portal teleportasi yang mengarah langsung ke wilayah Klan Fu, tetapi setelah dia menjadi lebih kuat, dia tidak bisa lagi menggunakannya, dan hanya bisa pergi dari sini. Setelah terbang keluar dari portal teleportasi, Luan segera terbang menuju gunung hijau di kejauhan. Jarak antara mereka hanya 10 ribu kaki, dan bagi Luan saat ini, itu hanya sekejap mata. Suara mendesing. Luan segera sampai di puncak gunung, dan di depannya ada portal teleportasi Klan Fu. Dia segera memasukinya tanpa ragu-ragu. Mungkin, Luan tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia harus menanggung murka Klan Fu, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Bukan karena dia tidak takut, tapi dia bahkan tidak memikirkannya. Dia hanya memiliki Fuyu di dalam hatinya, dan untuk itu, dia tidak takut pada apapun. Suara mendesing. Sosok Luan bergegas ke portal teleportasi biru, dan langsung menghilang dari gunung hijau. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tahun 13.646, tanggal 10 Juni. Tahun lalu, yaitu tanggal 24 Juni di tahun 13.645, adalah hari di mana Fuyu dikurung dalam tahap kebangkitan roh. Hingga saat ini, hanya tinggal 14 hari lagi sebelum satu tahun berlalu. Dan 14 hari ini, adalah hari-hari terakhir Klan Fu meledak. Pamor Fuyu di Klan Fu, entah karena ketampanannya, aura kebanggaannya, atau kekuatannya, jauh melampaui ekspektasi klan lainnya. Apalagi saat perang, penampilan Fuyu di garis depan disaksikan semua orang, dan keberaniannya tak tertandingi. Bahkan orang-orang keras kepala yang awalnya berpikir bahwa kepala Klan Fu selanjutnya harus diturunkan kepada seorang pria sangat terkesan dengan penampilan Fuyu, dan mengubah kesetiaan mereka padanya. Ini cukup untuk menunjukkan pengaruh Fuyu terhadap klan. Pengaruh ini bukanlah sesuatu yang akan melemah setelah dikurung selama setahun. Sebaliknya, semua yang dialami Klan Fu selama setahun terakhir membuat anggota klan semakin merindukan Fuyu, dan rasa hormat mereka terhadap Fuyu semakin tak terlupakan. Perbedaan antara garis depan dengan Fuyu dan tanpa Fuyu sangat besar. Inilah dampak dari seorang komandan yang berbakat terhadap moral tentara. Meskipun perintah Tuhan adalah untuk mengurung Fuyu sampai Luan menerobos menjadi guru surgawi level 9, semua orang telah mengubah batas waktu menjadi satu tahun, karena ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh anggota klan. Kini, tinggal 14 hari lagi menuju batas waktu satu tahun. Jika Luan masih belum bisa menerobos menjadi guru surgawi level 9 saat itu, mereka mungkin akan mendapat masalah dengan aliansi APS dan Luan. Namun, betapapun tidak sabarnya para anggota klan, mereka tidak bisa lebih tidak sabar daripada para petinggi klan Fu, terutama kepala klan Fu, Fuyang. Itu semakin dekat dengan tenggat waktu satu tahun, tetapi masih belum ada kabar bahwa bocah ini berhasil menerobos. Dia jelas telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan keputusan Tian Sui kepada bocah ini, dan bocah ini seharusnya sudah mendapatkan rahasianya. Mengapa budidayanya masih sangat lambat? Bahkan jika, seorang pemuda berusia 22 tahun yang mencapai puncak level 8 cukup cepat, dan kecepatan ini pastinya luar biasa bahkan di klan Hachiko, selama dia tidak menerobos menjadi guru surgawi level 9, tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, dia hanya bisa menjadi seorang jenius. Selama dia tidak menerobos, semuanya akan menjadi lelucon. Guru surgawi level 9 adalah garis pemisah yang sebenarnya, dan klan Hachiko mengetahui hal ini lebih baik daripada klan lainnya. Pada saat ini, Fu yang sedang duduk di aula utama, mendiskusikan situasi garis depan dengan para petinggi. Situasi di garda depan tidak optimis, bahkan agak pesimistis. Fu yang ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk meminta izin kepada Tuhan untuk melepaskan Fuyu di medan perang, tetapi dia tidak berani melakukannya, karena dia khawatir hal itu akan melibatkan seluruh klan Fu. Lebih penting lagi, Tuhan tidak muncul selama dua bulan terakhir, dan kecuali terjadi sesuatu yang besar, tidak ada yang berani mengganggunya. Ketika tenggat waktu satu tahun semakin dekat, bahkan jika para petinggi tidak ingin menyebutkan masalah ini di depan kepala klan, mereka harus melakukannya. Misalnya, setelah analisis di garis depan, semua orang tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka saling memandang, dan akhirnya menatap kepala klan. Salah satu petinggi membuka mulutnya dan berkata, Kepala klan, waktunya sekarang. Akan menjadi satu tahun dalam waktu kurang dari setengah bulan. Petik 2. Petik 2. Begitu ini dikatakan, semua petinggi yang hadir terkejut dan segera menoleh untuk melihat ke arah kepala klan. Namun, Fu yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening dan duduk di ujung meja dengan ekspresi serius. Melihat pemimpin klan tidak berkata apa-apa, anggota petinggi lainnya ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, karena kita tidak bisa pergi dan melihat Dewa Surgawi, bisakah kita pergi dan mencari Luan dan melihat. Seberapa jauh dia dibudidayakan, kita bisa mendorongnya atau memaksanya untuk berkultifasi lebih cepat. Segera setelah hal ini dikatakan, orang lain berkata, jika anak ini benar-benar tidak memiliki bakat, kita dapat menggunakan beberapa metode untuk membantunya tumbuh dan secara paksa menjadikannya guru Surgawi level 9. Mendengar perkataan orang ini, para petinggi merasa tidak berdaya. Apa yang dikatakan dua orang sebelumnya adalah wajar dan layak, tetapi apa yang dikatakan orang ini pada dasarnya hanyalah kata-kata yang keluar dari kemarahan. Jika Luan tidak punya bakat, mengapa Tuhan menyebutkannya lebih dari sekali? Sudah hampir dua bulan sejak kepala klan dilarang pergi ke Awakening God Pass. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Fuyu di dalam, tapi satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah dia tidak mati. Jika tidak, mereka akan dikirim untuk mengambil jenazahnya. Karena itulah mereka paling takut dengan berita dari Gunung Dewa Langit. Kita harus tahu bahwa garis depan pada dasarnya diperjuangkan oleh klan Hachiko. Dewa Surga hanya mendistribusikan secara kasar medan perang, dan keputusan spesifik dibuat oleh klan Hachiko melalui konsultasi. Gunung Dewa Langit jarang berpartisipasi. Karena itulah begitu murid Gunung Dewa Langit datang, kemungkinan besar beritanya adalah tentang Fuyu. Dan sebelum Luan menjadi guru surgawi level 9, berita yang datang hanyalah berita kematiannya. Inilah alasan mengapa mereka berdoa siang dan malam agar orang-orang dari Gunung Dewa Langit tidak datang. Namun, satu tahun akan segera berlalu. Setahun berlalu, hati setiap orang akan menjadi semakin cemas dan semakin putus asa. Melihat kepala klan tidak berbicara, para petinggi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, setelah lebih dari sepuluh napas, Fuyang hendak berbicara. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke pintu masuk aula dan berkata kepada semua orang dengan panik, melapor ke kepala klan. Gunung Dewa Langit ada di sini. Berdengung. Segera, kesadaran Fuyang dan semua petinggi yang hadir menjadi kosong. Tubuh Fuyang gemetar, dan seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan hampir roboh. Kepala klan, semua petinggi buru-buru melihat ke arah Fuyang. Mereka langsung panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Fuyang pucat, tapi sebagai kepala klan, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk bertahan. Dia mengertakan gigi dan berkata, undang dia. Ya, orang di pintu masuk segera pergi. Hanya dalam beberapa napas, sesosok tubuh muncul di depan aula. Semua petinggi sudah berdiri, dan setelah melihat orang berbaju putih ini, Fuyang juga berdiri. Wajah pucat Fuyang penuh dengan pembulu darah, dan bahkan ototnya gemetar. Semua petinggi, wajah mereka sangat pucat, dan tubuh mereka tegang. Murid Gunung Dewa Langit terkejut dengan pemandangan ini. Dia pertama-tama membungku ke arah Fuyang, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Kepala klan Fuyang, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Dada Fuyang dipenuhi amarah. Dia tidak menjawab, dan sebaliknya, dia mengertakan gigi dan bertanya dengan suara berat, Mengapa kamu ada di sini? Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Murid Gunung Dewa Langit tersenyum dan segera berkata, Dewa Surga telah memberikan perintah untuk melepaskan Tuan Muda Fu dari jalur Dewa Kebangkitan. Dia memerintahkanku untuk memberikan perintah untuk melepaskanmu dan menerimanya. Ledakan. Entah itu Fuyang atau para petinggi yang hadir, kesadaran mereka menjadi kosong lagi. Mereka benar-benar tercengang dengan kalimat ini. Lepaskan dia. Putriku belum mati. Fuyang segera berteriak. Suaranya mengejutkan murid Gunung Dewa Langit. Tentu saja dia belum mati, wajah murid Gunung Dewa Langit itu sedikit pucat, dan dia berkata dengan tidak nyaman, apakah kepala klan Fu mendengar rumor. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Bukan untuk mengambil jenazahnya, tapi untuk menerima seseorang. Perubahan dari kesedihan yang luar biasa menjadi kegembiraan yang luar biasa segera menyebabkan semua petinggi memandang Fu yang dengan penuh semangat. Fuyang, di sisi lain, tercengang saat dia melihat murid Gunung Dewa Langit dengan tidak percaya. Mengapa Dewa Langit tiba-tiba melepaskannya? Salah satu petinggi sangat terkejut, tapi dia juga khawatir akan ada masalah lain, jadi dia segera bertanya. Tentu saja, itu karena Luan berhasil menerobos. Murid Gunung Dewa Langit memandangi para petinggi yang menanyakan pertanyaan itu dengan aneh. Kemudian, dia melihat sekeliling aula dan memandang Fuyang, bertanya dengan rasa ingin tahu, Luan belum datang. Ketika Fuyang dan petinggi lainnya mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Mereka benar-benar tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke pintu masuk aula. Itu adalah orang yang menjaga ruang teleportasi. Laporkan, orang itu buru-buru berkata, Kepala Klan, Luan ada di sini. 235. Di wilayah Klan Fu. Di luar gerbang kota, di ruang teleportasi. Luan berdiri di dalam ruangan, dan anggota Klan Fu yang menjaga ruangan sudah pergi untuk melapor. Ketika orang itu melihat Luan, matanya hampir keluar dari rongganya dan dia hendak menyerang. Namun, saat dia merasakan aura Luan, tubuhnya bergetar, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Ketika dia mendengar perkataan Luan, dia segera menghilang dari ruangan untuk melapor kepada Kepala Klan. Jadi, hanya Luan yang tersisa berdiri di dalam ruangan. Meskipun Luan sangat cemas, dia tidak bisa menerobos masuk tanpa izin. Saat dia menunggu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan ini datang dari seluruh tubuhnya. Itu bukanlah perasaan tidak nyaman, tapi lebih seperti intuisi. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke kamar. Mungkinkah ada yang salah dengan ruangan itu? Sebelumnya, dia terlalu lemah untuk menyadarinya, tapi sekarang setelah dia menerobos, dia menyadarinya. Luan sedikit curiga, tapi kecurigaan ini dengan cepat hilang, karena semua pikirannya tertuju pada Fuyu. Orang yang datang melapor tidak membuatnya menunggu lama. Faktanya, dia sangat cepat dan kembali dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Kepala klan menunggumu di Aula Utama. Orang itu langsung berkata, hati Luan bergetar saat mendengar ini. Ini bukan pertama kalinya dia kesini, jadi dia tentu tahu di mana Aula Utama berada. Dia segera meninggalkan ruangan dan terbang ke depan. Di Klanfu, kecuali ada keadaan darurat, tidak ada yang diizinkan terbang. Mereka hanya bisa bergerak cepat di darat. Namun, Luan terbang di ketinggian rendah. Meski wilayah Klanfu sangat luas, namun area tempat mereka berkumpul tidak terlalu besar. Itu seperti sebuah kota, dan tidak berarti apa-apa bagi guru surgawi tingkat sembilan. Namun, ketika Luan meninggalkan ruangan dan memasuki wilayah Klanfu, perasaan aneh ini tidak hilang. Namun, Luan tidak keberatan dan segera tiba di depan Aula Utama. Karena aura Luan benar-benar berbeda dari Klanfu, dan karena dia baru saja menerobos, dia tidak dapat menahan auranya. Hal ini menyebabkan banyak anggota Klanfu memperhatikan penampilannya. Di Klanfu, ada banyak guru dan ahli surgawi tingkat sembilan. Bahkan jika Luan berhasil menerobos, dia tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka. Setelah merasakan aura ini, semua ahli meninggalkan rumah mereka dan segera berkumpul di Alun-Alun di luar Aula Utama. Ketika banyak orang tiba di Alun-Alun, mereka melihat Luan terbang langsung menuju gerbang Aula Utama. Logikanya, terbang di ketinggian rendah sudah dianggap melewati batas. Meskipun terbang di ketinggian rendah dapat diterima, jika seseorang ingin memasuki Aula Utama, mereka harus berhenti di tangga di luar Aula Utama dan menaiki tangga sebelum memasuki Aula Utama. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia terbang langsung ke platform di luar gerbang utama Aula Utama dan langsung muncul di hadapan semua orang di Aula Utama. Pada saat ini, kepala klan Fu, Fu Yang, serta semua petinggi yang baru saja menghadiri pertemuan, telah tiba di Aula Utama. Luan, yang berdiri di pintu masuk, dapat dengan jelas melihat pemandangan di dalamnya. Pada saat ini, murid Gunung Dewa Langit telah pergi. Sebenarnya, murid ini juga ingin melihat bagaimana keadaan Luan setelah terobosannya, tetapi karakteristik terbesar dari semua orang di Gunung Dewa Langit adalah mereka dengan ketat mematuhi perintah Dewa Surga. Ketaatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan jika Tuhan Surga tidak memintanya, tetapi jika Tuhan Surga tidak memintanya, tidak ada yang bisa dilakukan. Para murid Gunung Dewa Langit tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu, jadi mereka segera pergi setelah memberi tahu yang lain. Ketika Luan melihat Tuhan Klan Fu dan pejabat tinggi lainnya lagi, matanya menjadi dingin. Namun, dia sama sekali tidak ragu. Di bawah tatapan banyak orang di Alun-Alun, dia tidak berhenti sama sekali dan langsung memasuki Aula Utama. Pada, Luan hanya berhenti ketika dia sampai di tengah Aula Utama. Dia mengatupkan tangannya dan membungkuk, salam kepada kepala klan. Melihat Luan, semua petinggi di Aula Utama merasa sangat rumit. Mereka ingin melampiaskan amarahnya dan bahkan menyerang pemuda ini untuk melampiaskan amarahnya, namun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Kalau tidak, itu hanya akan menunda waktu keluarnya kepala klan muda. Luan cemas, tapi sebagai ayah Fuyu, bagaimana mungkin Fu yang tidak cemas? Dia bahkan tidak bisa duduk. Sebaliknya, dia berdiri di kursi yang tinggi. Dia sedang menunggu seseorang. Pada, sesosok langsung muncul di Aula Utama di samping Fu Yang. Hanya ada satu orang di seluruh klan Fu yang berhak melakukannya. Istri Fu Yang, Fu Meng. Saat menjemput putrinya, orang tuanya pasti akan menemaninya. Saat Fuyu dikurung, Fu Meng sedang berdoa. Tidak ada bedanya dengan mengasingkan diri. Ketika dia menerima kabar itu, dia segera bergegas. Saat dia melihat Luan berdiri di tengah Aula Utama, mata Fu Meng langsung memerah. Dia tidak bisa menghentikan air matanya untuk jatuh. Dia menangis karena putrinya akhirnya bisa diselamatkan. Tidak ada waktu untuk kalah. Fu Yang tidak bisa menghibur istrinya. Dia harus segera bergegas. Fu Meng menjadi semakin cemas. Meskipun matanya kabur karena air mata, dia tetap menatap Fu Yang. Fu Yang tidak mengatakan sepatah katapun. Segera, gerbang air surgawi muncul di kursi tinggi. Tuhan telah memerintahkan agar Luan harus dibawa ke gerbang kebangkitan sebelum mereka dapat melepaskannya. Oleh karena itu, Fu Yang segera melihat ke arah Luan dan berteriak, ikuti kami. Setelah berbicara, Fu Yang dan Fu Meng segera memasuki gerbang air surgawi. Luan segera terharus saat mendengar ini. Dia naik ke platform tinggi dan langsung menghilang dari Aula. Setelah ketiganya menghilang, gerbang air surgawi ditutup. Semua petinggi di Aula Utama sangat bersemangat. Akhirnya, mereka bisa menyambut kembali tuan muda mereka. Namun, meski mereka terkejut, mereka juga berpikiran jernih. Lagipula, orang-orang yang hadir pasti pernah mengalami banyak adegan besar. Alam yang dipancarkan Luan barusan, dan sepasang mata itu sungguh mengejutkan. Tidak hanya mengejutkan, jika bukan karena menyelamatkan tuan muda mereka membuat mereka semakin bersemangat, sepasang mata itu pasti akan membuat mereka menghirup udara dingin. Hanya berdasarkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh sepasang mata ini, alam yang ditampilkannya mungkin tidak kalah dengan mata berbintang tuan muda mereka. Semua orang yang hadir mengetahui tanggal lahir Luan dengan akurat. Dengan usia Luan, mampu mencapai langkah ini dan berhasil menerobos untuk mendapatkan sepasang mata seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Lebih penting lagi, Luan telah berkultivasi di luar dari awal sampai akhir, bukan di klan Hachiko. Sumber daya yang dia terima sangat berbeda. Untuk dapat memperoleh prestasi seperti itu bahkan lebih sulit dan sangat jarang. Di hati banyak petinggi, mereka selalu berpikir bahwa Luan tidak layak untuk tuan muda mereka. Bagaimanapun juga, tuan muda mereka adalah jenius nomor satu dari klan Hachiko dan jenius nomor satu di dunia. Tuan muda mereka dua tahun lebih muda dari Luan, tapi prestasinya jauh lebih tinggi daripada Luan. Namun, bahkan mereka harus mengakui bahwa setelah sepasang mata Luan muncul, di dalam hati mereka, Luan benar-benar memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan tuan muda mereka. Bahkan jika dia masih belum sebanding dengan tuan muda mereka, dia masih memenuhi syarat untuk menerima pengakuan mereka. Untuk sepasang mata ini, untuk alam yang baru saja dipancarkan Luan, sepertinya mereka harus membalikkan kesimpulan mereka sebelumnya dan mengevaluasi kembali masa depan Luan. Mereka juga harus benar-benar mengakui keberadaan dan status Luan. Tentu saja, semua ini harus menunggu sampai mereka bertiga kembali dari tahap kebangkitan roh dan melihat kondisi tuan muda mereka. Pikiran mereka tentang Luan hanya terlintas di benak mereka. Yang benar-benar mereka khawatirkan adalah kondisi tuan muda mereka. Kita harus tahu bahwa dua bulan lalu, tuan muda mereka tidak merespons sama sekali. Bahkan jika tuan muda mereka masih hidup dan tidak mati, tetapi jika ada luka permanen, atau bahkan jika dia setengah hidup dan setengah mati, benar-benar putus asa atau terbelakang, tidak akan ada bedanya apakah mereka menyelamatkannya atau tidak. Bukan. Jika dia benar-benar menjadi seperti itu. Belum lagi sepasang mata Luan, bahkan jika Luan menjadi lebih kuat, seluruh klan Fu pasti tidak akan melepaskannya. Semua petinggi di Aula Utama sangat tegang. Saat ini, mereka sebenarnya lebih khawatir dari sebelumnya. Itu seperti kegelisahan dan ketakutan sebelum hasilnya diumumkan, menyebabkan semua orang merasa sangat tidak nyaman. Di luar Aula Utama, semakin banyak orang berkumpul di Alun-Alun. Berita itu menyebar seperti api di dalam klan Fu. Selain anggota klan yang bertarung di garis depan, semua anggota klan di wilayah klan Fu telah berkumpul di Alun-Alun dan menunggu hasilnya. 2.836 Di luar jalur kebangkitan, murid Gunung Dewa Langit yang menjaga gerbang merasa bosan sampai mati saat dia duduk di kursi. Tentu saja, kursi yang disebut ini dibentuk oleh kekuatannya. Dia sudah lama tinggal di sini. Selain berkultivasi, dia hanya bisa tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Memang sangat membosankan. Untungnya, dia bergantian menjaga tempat ini. Kalau tidak, jika dia sendirian, dia mungkin akan menjadi gila. Dia tidak menerima kabar apapun dari Dewa Surga. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Fu yang akan datang. Karena itu, ketika dia melihat gerbang air surgawi muncul di hadapannya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera berdiri dan kursi itu langsung menghilang. Menurut perintah Dewa Langit, tak seorang pun dari klan Fu diizinkan berkunjung. Mengapa anggota klan Fu ada di sini? Tidak menaati perintah Dewa Surga, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Segera, murid Gunung Surgawi Ilahi melihat Fu yang berjalan keluar dari Gunung Surgawi Ilahi. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Fu Meng juga telah keluar dan mengikuti di belakangnya. Kenapa mereka berdua ada di sini? Murid Gunung Dewa Langit ingin mengatakan sesuatu tetapi diselah lagi. Ini karena dia melihat orang ketiga. Di belakang Fu yang dan Fu Meng, sesosok pemuda juga muncul dari gerbang air surgawi dan mendarat dengan mantap di tanah. Dari auranya, tidak ada keraguan bahwa kekuatan orang ini berada di level ke-9. Segera, murid Gunung Dewa Langit menyadari sesuatu. Ketika dia melihat tiga orang berjalan ke arahnya, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Kepala Klan Fu, Nyonya Fu, ini. Fu yang berhenti di depan orang ini dan berkata, Orang ini adalah Luan. Dia telah menjadi guru surgawi tingkat 9. Kamu bisa melepaskan putriku sekarang. Setelah ini dikatakan, tubuh murid Dewa Gunung Langit bergetar. Dia segera melihat pemuda di belakang Fu Yang dan Fu Meng. Benar saja, pemuda ini adalah Luan. Murid Gunung Dewa Langit terus menilai Luan. Pada saat yang sama, mata Luan yang dalam juga menatap orang ini. Meskipun tidak ada emosi yang terlihat di wajah Luan, kenyataannya, dia sangat terkejut. Pakaian pria ini, persis sama dengan pria berjubah putih yang dia temui di istana bawah tanah di benua tengah wilayah Laut Selatan Kedua. Mereka semua berpakaian putih, tapi meski banyak yang baju putih, gaya mereka semua berbeda. Jubah putih kedua orang ini sama persis. Setiap detailnya sama. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Pria berjubah putih itu seharusnya memiliki angin ilahi yang tak bernyawa. Mungkinkah dia juga anggota klan Li klan Hachiko? Ketika dia mengalahkan pria berjubah putih hari itu, tidak diketahui apakah pria berjubah putih itu hidup atau mati. Luan berspekulasi bahwa pria berjubah putih itu kemungkinan besar sudah mati. Dia tidak tahu apakah keluarga Li mengetahuinya. Ini selalu menjadi salah satu kekhawatiran Luan. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung klan lain. Untungnya, pria berjubah putih itu hanya mengukurnya. Tidak ada permusuhan di matanya, hanya rasa ingin tahu. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Sepertinya tindakannya di istana bawah tanah belum terungkap. Setelah saling menatap selama dua tarikan napas, murid Gunung Surgawi bertanya. Kamu Luan? Mendengar ini, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Iya. Murid Gunung Surgawi tidak bertanya lebih jauh. Dia bahkan tidak peduli apakah yang dikatakan Fu yang itu benar. Dia memilih untuk mempercayai mereka bertiga. Alasan mengapa dia berani mempercayainya dengan mudah sangatlah sederhana. Tidak ada yang berani menipu Dewa Surga. Jika Fu yang benar-benar meminta seseorang menyamar sebagai Luan untuk menyelamatkan orang, Dewa Surga pasti tidak akan menyalahkannya. Orang yang akan menderita pastilah seluruh klan Fu. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Baiklah. Murid Gunung Surgawi berkata, Kalian bertiga, silakan ikuti saya. Setelah berbicara, murid itu memasuki pintu di belakangnya. Fu yang dan Fu mengikuti dari belakang. Luan juga segera mengikuti dari belakang. Ini pertama kalinya Luan datang ke tempat ini. Lingkungan sekitar diselimuti kabut. Tanah di bawah kakinya seluruhnya terbuat dari batu bata biru besar. Itu sangat mulus. Di tempat ini, persepsinya sangat terbatas. Dia bahkan tidak bisa menjangkau radius 1 zang di sekitarnya. Kabut menghalangi pandangannya, dan dia tidak bisa melihat lebih dari 10 zang di sekelilingnya. Namun setelah memasuki pintu, tidak ada kabut sama sekali. Sebuah bangunan setengah bola besar muncul di depannya. Bangunan ini memiliki diameter sekitar 100 zang, dan pintu yang menghadap keluar adalah pintu gedung ini. Jarak antara kedua pintu itu kurang dari 20 zang. Namun, murid Gunung Surgawi memahami bahwa Fu Yang dan Fu Meng mengkhawatirkan putri mereka. Dia tidak berjalan maju selangkah demi selangkah. Sebaliknya, dia segera pindah dan sampai di depan pintu. Fu Yang, Fu Meng, dan Luan juga sama. Saat ini, Luan sama sekali tidak mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, semua perasaan ilahi terfokus pada pintu di depannya. Matanya tertuju padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Seluruh tubuhnya gemetar. Fu Yu, tolong jangan biarkan apapun terjadi padanya. Wajah Luan langsung memerah. Bukan hanya dia, Fu Yang dan Fu Meng juga sangat gugup. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Murid Gunung Surgawi melihat ekspresi ketiga orang itu. Dia sangat tanggap dan tidak mengatakan apapun. Dia langsung mengangkat tangannya dan meletakkannya di pintu di depannya. Setelah itu, dia perlahan melepaskan energinya. Segera, riak muncul di pintu. Tidak mudah untuk membuka pintu ini. Itu adalah susunan mekanisme. Ada banyak sekali pilihan di dalamnya. Seseorang harus menyalurkan energinya dengan cara, rute, dan derajat yang benar untuk membukanya. Di belakang murid Gunung Surgawi, ketiga orang itu sangat cemas. Bagi Fu Yang dan Fu Meng, Fu Yu adalah anak yang paling mereka sayangi. Bagi Luan, Fu Yu adalah orang yang paling penting baginya. Mata Luan tertuju pada pintu. Ia yang selama ini tidak pernah percaya pada Tuhan atau takdir, sebenarnya sedang berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar Fu Yu bisa keluar dengan selamat. Dia bersedia menanggung semua rasa sakit dan harga untuknya. Waktu yang ia habiskan untuk menyalurkan energinya tidaklah singkat. Bahkan terasa agak lama. Setelah sepuluh napas, murid Gunung Surgawi akhirnya menarik tangannya. Saat dia menarik tangannya, pintu kebangkitan tiba-tiba menyala, dan pola khusus muncul di pintu yang awalnya bersih. Setelah pola itu muncul, cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin terang. Itu sangat terang hingga agak menyilaukan. Bahkan Fu Yang dan Fu Meng menyipitkan mata. Luan bahkan lebih buruk lagi. Namun meski begitu, mereka bertiga tidak mundur selangkah pun. Murid Gunung Surgawi telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia dengan bijaksana berjalan ke samping dan menunggu pintu terbuka. Benar saja, setelah cahaya terang itu bertahan selama lima tarikan napas, seluruh pintu kebangkitan yang berbentuk setengah bola bergetar. Karena getaran tersebut, tiba-tiba celah kecil muncul di pintu. Terlebih lagi, itu mulai terbuka dengan sendirinya. Kecepatan pembukaannya sangat lambat. Fu Yang bahkan ingin membuka mulutnya dan mendesaknya untuk terbuka. Namun, dia sangat jelas bahwa pintu kebangkitan secara pribadi didirikan oleh Gunung Surgawi. Semuanya punya alasan uniknya masing-masing. Jika dia memaksa pintu terbuka lebih cepat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Jika kondisi putrinya terpengaruh karena langkah terakhirnya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Gemuruh. Suara pintu dibuka sangat membosankan. Saking kerasnya hingga membuat hati bergetar. Pintu kebangkitan lebarnya sekitar 3 meter. Itu terbuka di kedua sisi. Saat pintu terbuka, Fu Yang, Fu Meng, dan Lu An, yang berdiri di depan pintu, semuanya terkejut. Terutama Fu Yang dan Fu Meng. Tubuh mereka sangat terkejut. Tidak hanya mereka bertiga, bahkan murid Gunung Surgawi yang berdiri di samping melihat pemandangan di dalam. Tubuhnya bergetar hebat dan tubuhnya langsung menegang. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dia tercengang. Matanya membelalak lebar hingga seolah-olah matanya akan rontok. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bukan karena dia belum pernah membuka pintu kebangkitan sebelumnya. Setelah membukanya, dia sangat jelas tentang pemandangan di dalamnya. Faktanya, pemandangan di dalam pintu kebangkitan bukanlah rahasia sama sekali. Hampir semua orang di klan Hachiko mengetahuinya. Itu adalah ruang yang sangat gelap. Meski dari luar sepertinya pintu kebangkitan hanya lebarnya 300 meter, tidak ada habisnya ketika melihat ke dalam dari pintu. Atau lebih tepatnya, mustahil untuk mengetahui apakah itu akan berakhir karena di dalamnya benar-benar gelap. Yang ada hanya kegelapan. Selain kegelapan, tidak ada yang lain. Mereka yang cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup dari pintu kebangkitan semuanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat bergerak setelah memasuki pintu tersebut. Mereka sepenuhnya melayang di udara. Kekuatan dalam garis keturunan mereka telah hilang sama sekali. Mereka tidak mempunyai konsep waktu. Seolah-olah mereka terisolasi dan sangat kesepian. Keadaan kosong dan gelap seperti itu, selain hilangnya seluruh kekuatan di tubuh mereka, bisa dengan mudah membuat mereka menjadi gila. Kemudian, mereka akan melukai diri sendiri dan akhirnya mati atau menjadi gila. Akhir cerita mereka sangat tragis. Namun, pada saat ini, empat orang di pintu sedang melihat pemandangan yang sangat berbeda dari dalam. Bukan kegelapan di dalam. Sebaliknya, itu, dipenuhi bintang. Rasanya seperti memandangi langit berbintang di malam hari. Tampaknya ada sungai bintang yang tak ada habisnya di dalamnya. Kegelapan dipenuhi dengan cahaya. Bagian dalam pintu kebangkitan bagaikan alam semesta yang luas. Faktanya, itu persis sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Fu Yang, Fu Meng, dan murid Gunung Dewa Langit yang berdiri di depan pintu semuanya tercengang. Lu An, yang tidak mengetahui situasi asli di dalam pintu kebangkitan, adalah satu-satunya yang berpikiran jernih. Dia tidak tahu kalau pemandangan ini unik. Lebih penting lagi, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Fuyu. Dia tidak peduli tentang hal lain. Fu Yang dan Fu Meng tidak berkata apa-apa. Lu An langsung bergegas ke pintu. Apalagi dia tidak melambat sama sekali. Sepertinya dia akan bergegas masuk. Murid Gunung Dewa Langit terkejut. Dia yang berada di samping pintu segera bergerak untuk menghentikan Lu An. Kekuatannya jauh di atas Lu An, jadi tidak sulit baginya untuk menghentikan Lu An. Bang! Lu An segera merasa bahwa dia telah bertabrakan dengan kekuatan tak kasat mata dan terpaksa berhenti. Namun emosinya tidak berhenti. Dia segera berteriak ke alam semesta luas di dalam, Fuyu. Suaranya dengan keras melonjak ke alam semesta yang luas. Seseorang harus tahu bahwa suaranya mengandung alam yang baru saja dia bentuk setelah menerobos, yang merupakan kekuatan indera keilahiannya. Ketika kekuatan ini memasuki bintang-bintang tak berujung di dalamnya, cahaya bintang-bintang ini benar-benar berubah. Seolah-olah mereka gemetar dan semakin dekat dengan Lu An. Namun, Lu An tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Dia hanya menatap bagian dalam pintu kebangkitan. Dia, yang tidak melihat Fuyu, bersiap untuk berteriak lagi. Saat Lu An membuka mulutnya lagi dan hendak meneriakkan kata pertama, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Suaranya tiba-tiba berhenti. Tidak hanya tubuh Lu An yang gemetar hebat, ketiga orang di belakang Lu An juga sama. Mereka bertiga sangat terkejut ketika mereka melihat ke dalam pintu kebangkitan. Di bawah tatapan mereka, sesosok tubuh perlahan muncul dan terbang dari bintang-bintang yang tak berujung. Semua bintang tak seindah sosok ini. Di bawah angka ini, semua bintang dibayangi. Akhirnya, sosok ini terbang ke dalam pintu kebangkitan. Kemudian, ia dengan lembut terbang keluar dan memasuki ruang di luar. Bang! Fuyu tidak mengatakan apapun. Dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Lu An dan memeluknya erat. 2837 Kehangatannya membuat Lu An merasa seolah seluruh dunianya telah kembali. Dia merasa cemas selama setahun penuh. Dari depresi yang tidak dapat dijelaskan di paru pertama tahun ini hingga perasaan tercekik ketika mengetahui kebenarannya, Lu An telah bekerja keras sepanjang waktu. Dia telah berpikir untuk meningkatkan kekuatannya sepanjang waktu. Dia merasa seolah dunianya sedang runtuh. Tapi saat dia memeluk Fuyu, dia merasa segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Dia benar-benar merasakannya dari lubuk hatinya. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa kasihan pada Fuyu. Hatinya dipenuhi dengan celahan pada diri sendiri. Dia memeluk Fuyu dengan erat. Lu An menangis. Fuyang dan Fumeng berada di belakang Lu An, jadi mereka tidak melihatnya. Tetapi para murid Gunung Dewa Langit di samping pintu melihatnya dengan jelas. Lu An benar-benar menangis. Wajahnya benar-benar berubah. Ia menangis dengan kesedihan yang tiada taraf. Air mata yang tulus bisa menggerakkan orang. Murid Gunung Dewa Langit semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka merasa seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Karena murid Gunung Dewa Langit ditempatkan di sini, mau tak mau mereka iri pada Lu An. Lagi pula, dengan kecantikan, kekuatan, dan status Fuyu, tidak ada orang yang tidak mengaguminya. Tetapi ketika para murid Gunung Dewa Langit melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tangis. Fuyu, yang telah memeluk Lu An, membenamkan kepalanya di dada Lu An. Air matanya tidak berhenti mengalir. Keduanya tidak mengatakan apapun. Namun saat ini, diam lebih baik daripada seribu kata. Di belakang Lu An, Fuyang dan Fumeng melihat pemandangan ini. Awalnya mereka memiliki ribuan kata untuk diucapkan kepada putri mereka. Tetapi saat ini, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya bisa diam. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan mereka juga saling mencintai dengan tulus. Karena itu, mereka bisa memahami perasaan pasangan anak muda tersebut saat ini. Bagi mereka, orang yang paling penting adalah satu sama lain. Fuyang awalnya memiliki banyak kemarahan di hatinya sehingga dia ingin melampiaskannya pada Lu An. Namun setelah melihat pemandangan ini, ia paham bahwa penantian putrinya tidak sia-sia. Lu An bukanlah orang yang tidak punya hati. Sudah cukup baginya untuk memiliki perasaan seperti itu terhadap putrinya. Apalagi dilihat dari kondisi fisik dan emosi putrinya, selain sedikit gelisah, tidak ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuat mereka, sebagai orang tua, merasa sangat lega. Mereka belum pernah melihat putri mereka menangis seperti ini, atau lebih tepatnya, mereka belum pernah melihat putri mereka menangis sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putri mereka dalam keadaan emosional seperti itu. Mereka takut dia hanya akan menangisi pria ini. Seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Sebagai orang tua, mereka tidak perlu terlibat. Lu An dan Fuyu berpelukan lama sebelum mereka berpisah secara bertahap. Keduanya adalah orang-orang yang mengetahui batas kemampuannya. Sekalipun mereka memiliki ribuan kata untuk diucapkan dan perasaan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilampiaskan, mereka tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Fuyu mengangkat kepalanya untuk melihat Lu An. Lu An menyeka air matanya terlebih dahulu sebelum menyeka air matanya sendiri. Keduanya saling menatap mata merah dan tertawa. Tangan mereka masih tergenggam erat. Lu An menoleh untuk melihat Fu Yang dan Fu Meng. Melihat sepasang pemuda ini, Fu Yang dan Fu Meng memiliki perasaan campur aduk. Namun, di depan para murid Gunung Dewa Langit, ini bukanlah tempat untuk berbicara. Fu Yang segera menoleh ke murid Gunung Dewa Langit dan berkata, Terima kasih banyak. Pemimpin klan Fu terlalu sopan. Para murid Gunung Dewa Langit sangat terkejut melihat keadaan Fuyu, namun mereka tetap mengucapkan selamat kepadanya dari lubuk hati yang paling dalam. Tuan muda Fu, setelah selamat dari bencana besar, Anda pasti akan mendapatkan kebaikan. Keberuntungan di masa depan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Fu Yang sedikit mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Lu An dan Fuyu. Nada suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya saat dia berkata, Ayo pulang dan ngobrol. Lu An dan Fuyu keduanya mengangguk. Mereka berempat segera berjalan keluar pintu dan meninggalkan jalur Dewa Kebangkitan melalui gerbang air surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Klan Fu. Di dalam pavilion Fu Yang dan Fumeng, gerbang air surgawi menyala di aula dalam. Setelah itu, empat sosok terbang dan berdiri di tanah. Disinilah Fu Yang dan Fumeng tinggal, jadi wajar saja, tidak ada orang luar. Fu Yang tidak langsung membawa kedua pemuda itu ke aula utama. Ini bukan hanya untuk urusan resmi, tapi juga untuk urusan keluarga. Tidak sulit menyelesaikan urusan keluarga dulu, baru menyelesaikan urusan resmi. Susunan teleportasi menghilang. Fu Yang dan Fumeng memandang kedua pemuda itu. Saat ini, Lu An pindah. Mahkota. Lu An berlutut di tanah. Melihat pemandangan ini, hati Fu Yang dan Fumeng bergetar. Di samping Lu An, Fu Yu melihat ke arah Lu An yang sedang berlutut, lalu menatap orang tuanya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan atau melakukan apapun. Melihat Lu An yang berlutut, Fu Yang mengerutkan kening. Putrinya dikurung di Awakening God Pass. Sekalipun dia tahu kedua pemuda itu saling mencintai, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sebagai seorang ayah, dia ingin membunuh Lu An dengan tangannya sendiri. Jika Lu An tidak mengatakan apapun dan membiarkan masalah ini berlalu, bahkan jika Fu Yang tidak mengatakan apapun demi putrinya, masalah ini akan selamanya menjadi simpul di hati Fu Yang. Sekarang Lu An berinisiatif untuk berlutut, itu berarti dia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan membiarkan Fu Yang melampiaskannya. Kalaupun ada akibat yang serius, tidak akan ada lagi dendam di kemudian hari. Melihat Lu An berlutut, Fu Yang menarik nafas dalam-dalam. Bocah ini adalah pria yang berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau tidak, dia akan meremehkan bocah ini dari lubuk hatinya. Fu Yang tidak melihat bocah ini selama lebih dari setahun. Tentu saja, dia punya banyak hal untuk dimarahi secara langsung. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan hendak melampiaskan amarah di hatinya. Tapi tiba-tiba, seseorang berbicara lebih dulu. Itu bukan Fu Meng, tapi Fuyu. Masalah ini salahku. Fuyu memandang ayahnya. Emosinya belum sepenuhnya tenang. Suaranya bergetar saat dia berkata, saya tidak peduli dengan klan Fu dan meninggalkan medan perang. Saya juga membuat klan Fu khawatir karena saya dikurung. Tapi hutang ini tidak bisa dibebankan pada kepalanya. Kalaupun ada hutang yang harus dilunasi, akulah yang harus melunasinya bersamanya. Petik 2 Petik 2 Fu yang memandang putrinya dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan berpihak pada bocah nakal ini saat ini. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Di sampingnya, Fu Meng melihat ekspresi serius putrinya dan menunjukkan senyuman. Dia menoleh untuk melihat suaminya yang wajahnya memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum dan berkata, Bukankah ini seperti saat aku memohon keringanan hukuman untukmu ketika kamu menyebabkan begitu banyak masalah? Tubuh Fu yang gemetar saat melihat istrinya. Masa lalu terlintas dalam benaknya seperti gelombang pasang, menyebabkan dia mengingat banyak hal dari masa lalu. Tetapi, aku tidak membiarkanmu begitu menderita di masa lalu. Fu yang berkata dengan marah. Jadi apa? Fu Meng berkata dengan lembut, Jika kamu memarahinya, kamu tidak hanya tidak akan membantu putrimu melampiaskan amarahnya, kamu juga akan membuat putrimu tidak bahagia. Masalah-masalah generasi berikutnya harus diselesaikan oleh generasi berikutnya. Sebagai orang yang lebih tua, mengapa kita harus banyak bicara? Terlebih lagi, putri kami telah kembali dengan selamat. Bukankah ini peristiwa menggembirakan yang patut kita khawatirkan? Petik 2 Petik 2 Melihat Fu Meng, kemarahan di hati Fu yang berangsur-angsur meredah. Tidak ada jalan lain. Dalam hidupnya, dia selalu tertipu oleh tipuan Fu Meng. Akhirnya, Fu yang menghela nafas panjang dan melambaikan tangannya tanpa daya, berkata, lupakan. Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Fu Meng tersenyum dan menoleh untuk melihat Luan yang masih berlutut di tanah. Dia berkata, masih belum bangun. Terima kasih ayah mertua, ibu mertua. Suara Luan dipenuhi dengan permintaan maaf. Dia mengatakannya dengan hormat sebelum bangun. Sebelumnya di aula utama, di depan begitu banyak orang luar, dia memanggil Fu Yang sebagai kepala klan karena dia tidak ingin menggunakan ini untuk menjalin hubungan dengannya sebelum masalah diselesaikan untuk menghindari hukuman. Tapi sekarang Fu Yang dan Fu Meng bersedia memaafkannya, dia berani menyapa mereka seperti itu. Tidak diragukan lagi, setelah Fu Yang dan Fu Meng memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh putri mereka, pertanyaan terbesar di hati mereka adalah mengapa hal ini terjadi. Harus diketahui bahwa Awakening Spirit Pass jelas bukan permainan anak-anak. Itu adalah tempat yang sangat fatal. Banyak orang dikurung di sana, dan tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Putri mereka telah dikurung selama hampir satu tahun, jadi bagaimana dia bisa begitu aman dan sehat? Yu kecil, apa sebenarnya yang kamu alami di sana? Fu Meng bertanya buru-buru dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Fuyu tentu saja tidak perlu menyembunyikan masalah ini dari orang tuanya. Dia berkata, pada awalnya, memang sangat sulit untuk menanggungnya. Sama seperti ketika aku dikurung, pikiranku selalu menjadi liar, dan kesadaranku berada di ambang kehancuran. Kemudian, saya mencoba berkultivasi di sana untuk menghabiskan waktu. Pada awalnya, tidak ada kekuatan, dan masih sangat sulit untuk menahannya. Namun belakangan, ketika saya menemukan tenaga, hal itu tidak terlalu sulit lagi. Tidak ada kekuatan. Menemukan kekuatan. Lu Anjelas terkejut saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu? Familiar. Saat aku menstimulasi kekuatan di tubuhku, bukan saja aku tidak terluka, kekuatanku pun meningkat pesat. Fuyu berkata, dua bulan lalu, aku tahu ayah akan datang. Namun saat itu, saya sedang berkultivasi. Sekalipun aku ingin menjawab, aku tidak bisa. Petik dua petik dua. Setelah Fuyu menjelaskan semuanya dengan sangat sederhana, Fu Yang dan Fu Meng agak tercengang. Nada suara putri mereka begitu bersahaja, namun justru membuat mereka semakin merasa tertekan. Namun mereka berdua menemukan bahwa sepasang mata berbintang putri mereka menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Mereka awalnya berdoa agar putri mereka tidak mengalami kecelakaan. Sekarang mereka telah memperoleh berkah terselubung, itu sudah cukup membuat mereka sangat bahagia hingga mereka tidak bisa tidur. Saat ini, Fuyu terus bertanya, bagaimana medan perang garis depan. Berbicara tentang masalah serius, Fu Yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, itu tidak optimis. Nyaris tidak bisa bertahan. Fuyu berpikir sejenak, dan berkata dengan lembut, saya ingin pergi selama tiga hari. 2838 Pergi selama tiga hari. Mendengar perkataan putrinya, hati Fu Yang dan Fu Meng menegang. Fu Yang buru-buru bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, Fuyu tidak menjawab, hanya berkata, aku sedikit lelah di dalam, jadi aku ingin istirahat. Petik 2 Petik 2 Fu Yang dan Fu Meng saling berpandangan. Setelah tinggal di Awakening pas selama hampir setahun, belum lagi istirahat tiga hari, meski istirahat tiga bulan, itu sudah wajar. Namun masalahnya putri mereka beristirahat bukan demi istirahat, melainkan karena tidak ingin beristirahat di klan Fu. Kamu ingin pergi? Fu Meng bertanya. Ya, kata Fuyu. Fu Yang dan Fu Meng memandang Luan. Putri mereka tentu saja ingin pergi bersama Luan, tetapi mereka berdua sudah menikah dan telah mengumumkannya kepada klan. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Lebih penting lagi, putri mereka baru saja keluar dari Awakening pas. Bahkan jika itu adalah sebuah berkah tersembunyi, dikurung di sana masih merupakan siksaan yang tak terbayangkan. Untuk membahagiakan putri mereka, mereka menyetujui apapun yang ingin dilakukan putri mereka. Tapi Fu Yang berpikir sejenak, lalu berkata, semua orang di dalam dan di luar aulah utama menunggu Anda kembali. Sebagai kepala klan muda, apapun yang terjadi, Anda harus memberitahu anggota klan bahwa Anda aman dan sehat, sehingga mereka bisa merasa nyaman. Setelah itu, Anda dapat memutuskan kemana Anda ingin pergi dan kapan Anda ingin kembali. Fuyu tentu saja tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala klan muda. Dia mengangguk sedikit, lalu menoleh ke arah Luan dan berkata, Suamiku, ikut aku. Hati Luan bergetar, tapi dia segera menganggukkan kepalanya. Fu Yang dan Fu Meng melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apapun. Cepat atau lambat, klan Fu akan diserahkan kepada putri mereka. Setiap kepala klan memiliki kepribadian dan gaya kepemimpinan yang berbeda, jadi dia tidak akan memaksakannya. Terlebih lagi, gengsi putri mereka begitu tinggi. Segera, mereka berempat terbang keluar dari pavilion dan menuju aula utama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di aula utama tengah, banyak petinggi menunggu dengan cemas. Di alun-alun di luar aula utama, lebih banyak orang berkumpul dan berdiskusi. Berita pasti yang bisa didapat adalah bahwa Luan telah berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dan dia akhirnya menyelesaikannya pada akhir tahun. Namun, tidak ada kabar tentang Tuan Muda selama dua bulan terakhir. Bahkan jika dia diselamatkan, tidak ada yang bisa menjamin kondisinya seperti apa. Justru karena inilah semua orang menjadi sangat khawatir. Pada saat ini, banyak orang di alun-alun tiba-tiba gemetar dan buru-buru melihat ke langit. Para eselon atas di aula utama semuanya terkejut. Mereka segera berhenti bicara dan meninggalkan aula utama. Mereka pergi ke peron di luar pintu dan melihat ke langit. Empat sosok dengan cepat terbang dari langit dan mendarat di platform di luar aula utama di depan mata semua orang. Ketika semua orang melihat sosok cantik dan bangga di antara mereka berempat, tubuh mereka bergetar hebat. Indra ilahi mereka begitu bersemangat hingga mereka merasa lautan kesadaran mereka akan meledak. Itu adalah Tuan Muda. Itu benar-benar Tuan Muda. Keindahan yang unik, alam yang tak terjangkau, tidak ada orang lain selain Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Sekelompok eselon atas segera berjalan ke depan. Mereka benar-benar bersemangat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka mau tidak mau tunduk pada Fuyu, apalagi orang-orang di Alun-Alun. Di tengah kegembiraan mereka, semua orang di Alun-Alun justru membungkuk pada saat yang sama dan berteriak keras. Mereka menggunakan nada paling bersemangat untuk mengekspresikan emosi mereka. Salam, Tuan Muda. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Petik 2 Petik 2 Suara gemilang itu berulang-ulang, dan setiap kali, suaranya semakin keras dan kuat, seolah-olah akan menghancurkan langit. Luan berdiri di samping Fuyu. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia hanya tahu bahwa Fuyu memiliki reputasi yang sangat tinggi di klan Fu. Namun, melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa imajinasi aslinya jauh dari kebenaran. Orang-orang ini sangat menghormati dan menghormati Fuyu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan dia tidak memiliki posisi seperti itu di persatuan es dan api. Perbedaannya terlalu besar. Luan memandang Fuyu. Meskipun perasaan anggota klan Fu tidak ada hubungannya dengan dia, dia sangat bangga pada Fuyu. Fuyu melihat ke alun-alun. Dia tidak membiarkan orang-orang ini berteriak terlalu lama. Dia tidak menyukai kebisingan seperti itu dan tidak merasa bahwa dihormati adalah sesuatu yang membahagiakan. Dia bahkan sedikit mengernyit, namun tetap berkata dengan nada tenang, kamu boleh bangkit. Segera, kebisingan di alun-alun berhenti. Semua orang berhenti berteriak dan berdiri tegak untuk melihat Fuyu. Saya sudah keluar dari awakennet gadpas. Hukumannya sudah berakhir. Tubuhku baik-baik saja. Suara Fuyu masih acu-ta'acu dan bangga, seolah dia tidak ingin menjelaskan kata-kata tersebut. Semuanya, jangan khawatir. Setelah saya beristirahat selama beberapa hari, saya akan kembali ke medan perang dan melawan musuh bersama dengan anggota klan kita. Kata-kata Fuyu tidak memiliki emosi, tetapi semua orang yang mendengarnya sangat bersemangat. Tuan muda baik-baik saja dan akan kembali ke medan perang. Jika anggota klan di garis depan mendengar berita ini, mereka akan sangat bersemangat hingga mereka akan melompat. Akhirnya, setelah setahun, berita mengembirakan ini muncul kembali. Dalam situasi di mana anggota klan berpangkat tertinggi tidak mengambil tindakan, seluruh garis depan berada di bawah komando Fuyu. Baik itu merencanakan strategi, mengatur situasi pertempuran, atau membunuh musuh di medan perang, semuanya berada di bawah tanggung jawab Tuan muda. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini, semua keputusan dan tindakan klan Fuyu dibuat oleh Fuyu sendiri. Ya, banyak orang di alun-alun berteriak serempak lagi. Belum lagi beberapa hari, selama Tuan muda kembali dengan selamat, mereka bersedia menunggu lebih lama lagi. Fuyu menoleh ke arah ayahnya dan berkata, Ayah, kamu telah berjanji padaku sesuatu. Saatnya untuk memenuhinya. Hati Fuyu yang bergetar saat mendengar ini. Dia secara alami tahu apa itu. Ketika putrinya menikah dengan Luan, dia tetap tidak mengizinkan Luan masuk ke klan Fu sesuka hatinya. Terus terang, meski keduanya sudah menikah, mereka masih belum resmi menjadi bagian dari klan Fu. Tapi Fuyu yang punya alasan untuk melakukan itu. Dia sudah setuju untuk membiarkan putrinya menikah dengan Luan, jadi wajar saja, dia tidak akan menyangkal Luan sebagai menantunya. Dia melakukan ini demi putrinya, dan juga demi Luan. Jika menantu dari guru surgawi tingkat 8 memasuki klan Fu, itu hanya akan membawa efek negatif bagi putrinya dan Luan. Pada saat itu, dia telah berjanji kepada mereka berdua bahwa setelah Luan menjadi guru surgawi tingkat 9, dia akan bisa memasuki klan Fu sesuka hatinya. Dia juga akan memperlakukannya sebagai suami tuan muda. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata dalam klan, siapapun yang melihatnya harus memperlakukannya dengan hormat. Mereka tidak akan seperti sebelumnya, di mana anggota klan akan dengan santainya marah pada Luan. Fu yang menarik napas dalam-dalam. Dia pertama-tama melihat ke sekeliling para pejabat tinggi, lalu ke kerumunan di alun-alun. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan tegas, mulai hari ini dan seterusnya, Luan resmi menjadi bagian dari klan Fu. Dia bisa masuk dan keluar dari klan Fu sesuka hatinya. Semua anggota klan harus memperlakukannya dengan rasa hormat yang sama seperti tuan muda. Mereka yang tidak patuh akan dihukum sesuai aturan klan. Suaranya menyebar jauh dan luas, mencapai setiap sudut klan Fu. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ini adalah perintah pemimpin klan. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Segera, apakah itu anggota klan di alun-alun atau pejabat tinggi di Peron? Mereka semua menerima perintah tersebut dan berkata serempak. Ya. Menurut aturan, setiap orang harus segera menyapa Luan, tapi semua orang terjebak. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Fuyu adalah tuan muda perempuan pertama dari klan Fu, dan Luan tentu saja adalah suami tuan muda pertama. Dalam keadaan normal, mereka bisa memanggilnya sebagai istri tuan muda. Tapi bagaimana seharusnya mereka menyikapi Luan? Klan Fu bukanlah sebuah negara. Mereka tidak mungkin memanggilnya sebagai pangeran permaisuri, kan? Ini bukan hanya pertama kalinya bagi klan Fu, tapi juga pertama kalinya bagi seluruh klan Hachiko. Tidak ada presiden. Luan memiliki penglihatan yang bagus. Secara alami, dia dapat melihat bahwa para pejabat tinggi sedang menatapnya dengan ekspresi bingung dan bertentangan. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, semuanya, tolong panggil saja saya Luan. Meskipun inisiatif Luan membuat para pejabat tinggi menghela nafas lega, tetap saja tidak baik untuk memanggilnya dengan namanya. Mereka bisa saja mengabaikan Luan, tapi jika mereka memanggilnya dengan namanya, bagaimana mereka akan menampilkan wajah Tuan Muda? Setelah berpikir sejenak, salah satu pejabat tinggi berkata, di masa depan, kami akan memanggil Anda sebagai Tuan Muda Lu. Apakah kamu bersedia? Sama-sama, kata Luan. Junior ini tentu saja bersedia. Melihat Luan setuju, para pejabat tinggi merasa sangat puas. Sebenarnya mereka masih sulit menerima status Luan. Meskipun bentuk sapaan ini tidak terlalu sopan, namun jelas tidak rendah. Jika Luan benar-benar dapat berkontribusi banyak kepada Klan Fu atau Tuan Muda, mereka secara alami akan mengubah cara mereka memanggilnya di masa depan. Segera, para pejabat tinggi dan orang-orang di Alun-Alun berkata serempak, Salam, Tuan Muda Lu. Meski mereka berkata begitu, emosi dalam suara mereka jelas sangat berbeda dari cara mereka menyapa Fuyu tadi. Mereka bahkan terdengar agak enggan. Tapi bagaimanapun juga, Klan Fu sudah bersedia menerimanya. Bagi Luan, ini adalah suatu keberuntungan. Dia tidak menyangka Klan Fu akan menerimanya sekarang. Ia pun tahu bahwa ia perlu waktu untuk membuktikannya. Saat ini, Fuyu telah menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap Klan. Dia memandang orang tuanya dan berkata, Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Petik 2. Petik 2. Fu yang memandangi putrinya, dia tentu saja tidak ingin pergi. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan putrinya, tetapi sejak mereka masih kecil, mereka tidak pernah dekat. Oleh karena itu, dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Fu Meng dapat melihat urgensi di mata putrinya. Jelas sekali putrinya ingin menghabiskan waktu berduaan dengan kekasihnya. Fu Meng memandang Fu yang sebelum melihat putrinya. Dia berkata dengan lembut, Pergilah. Wajah cantik Fuyu menatap ibunya sebelum menatap Luan. Dia berkata dengan lembut, Ayo pergi. Luan mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, dia segera pergi bersama Fu Yu dan terbang menuju pintu masuk Klan Fu. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, keduanya menghilang dari pandangan orang banyak. Keduanya pergi di depan semua anggota Klan. Hal ini juga membuat mereka menyadari sepenuhnya posisi Luan di hati Tuan Muda. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di Klan Fu yang berani bersikap kurang ajar terhadap Luan. 2839. Laut utara kedua, di atas dataran api suci. Luan dan Yao menghilang begitu saja. Para naga dan ras lainnya mencari di sekitar laut untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Perlombaan laut dalam juga diberangkatkan, tapi hasilnya tetap sama. Dengan alasan bahwa mereka tidak bisa memasuki dataran api suci, tidak ada yang tahu apakah keduanya hidup atau mati. Di hati ras lain, kemungkinan keduanya mati lebih tinggi. Tapi di dalam hati para naga, mereka pada dasarnya yakin bahwa keduanya masih hidup. Mau bagaimana lagi, Luan selalu punya banyak trik, dan Yao, sebagai putri semoku, juga orang dengan bakat luar biasa. Terlebih lagi, mereka telah melihat wanita berbaju putih menyelamatkan Luan dari tangan semua Megalosaurus. Jika wanita berbaju putih mengajari Luan kemampuan ini, mereka pasti tidak akan terkejut. Anak ini kemungkinan besar telah meninggalkan wilayah laut ini. Kemampuan macam apa ini, tidak perlu membuat lingkaran teleportasi. Dia bisa langsung menghilang ke udara dan berteleportasi ke tempat lain. Jika Luan memiliki kemampuan ini, dia dapat melarikan diri kapan saja, di mana saja, akan lebih sulit lagi untuk menangkap Luan di masa depan. Dan bahkan jika mereka menangkap Luan, apa gunanya? Bukankah dia bisa melarikan diri ke udara? Semua Megalosaurus menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menangkap Luan. Setelah Luan melarikan diri dari wilayah laut ini, akan lebih sulit untuk menangkap Luan di masa depan. Namun, bagaimanapun juga, misi yang telah berlangsung lebih dari dua bulan itu akhirnya berakhir. Sesuai kesepakatan, semua ras lainnya akan dievakuasi. Namun, itu sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan di awal. Saat berbagai ras dievakuasi, banyak dari mereka bahkan tidak pamit dan langsung pergi. Banyak ras yang bahkan menyapa naga, tetapi mereka sangat dingin dan acuh tak acuh. Hanya sedikit yang antusias seperti di awal. Tidak ada keraguan bahwa karena kejadian ini, status naga di hati banyak ras telah menurun drastis. Dalam benak banyak ras, mustahil keajaiban terjadi pada Luan dan Yao, yang berarti dia benar-benar mati di sini. Melihat Putri Semoku dengan mata kepala sendiri membuat mereka menyalahkan diri sendiri. Biarpun mereka tidak berani mengatakan apapun di depan para naga, mereka adalah ras yang benar-benar menerima kebaikan Semoku. Sekalipun mereka tidak menerima kebaikan apapun selama puluhan ribu tahun, silsilah mereka dengan jelas mencatat betapa baiknya Semoku dulu. Tapi hari ini, mereka tidak melakukan apapun dan membiarkan para naga membunuh dermawan mereka di depan mereka. Hal ini membuat hati mereka terasa berat. Bahkan Wonder Beast memiliki standar moral yang kuat di hati mereka. Kehilangan hati orang adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya para naga, begitu mereka kehilangan hati rakyatnya, seluruh dunia akan menjadi ras yang kesepian. Akan sulit bagi mereka untuk maju di masa depan, dan bahkan mungkin ada bahaya. Secara logika, delapan raja naga seharusnya melangkah maju untuk menghentikan kekalahan tepat waktu dan mengambil inisiatif untuk menyatakan niat baik kepada berbagai ras. Namun, delapan raja naga tidak melakukan itu. Setelah Luan melarikan diri, mereka tidak berminat untuk berbicara dengannya. Mereka segera kembali ke wilayah naga di delapan benua kuno untuk mendiskusikan apa yang terjadi hari ini. Luan dan Yao sama-sama berhasil menerobos. Tidak diragukan lagi ini adalah mimpi buruk bagi para naga. Dengan bakat dan garis keturunan Luan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi mereka untuk melawannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya akan menjadi masalah dan keputusan besar. Terutama apa yang dikatakan Luan sebelum dia pergi, jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk memberi jalan baginya, mereka akan mengingkari janji mereka dengan delapan naga kuning dan membunuh mereka di masa depan. Ancaman ini kini terdengar sangat menakutkan. Bahkan delapan raja naga merasakan tekanan yang sangat berat. Pada saat ini, delapan raja naga berkumpul. Suasananya sangat berat. Setelah lima belas menit penuh, tidak ada yang berbicara. Akhirnya, setelah lima belas menit, raja naga merah yang paling pemarah tidak tahan lagi dan berkata, mengapa kita tidak mendengarkan saran putri Sengoku. Kalaupun harus menunggu dua ribu tahun, tidak ada apa-apanya. Sekarang Luan adalah musuh kita, bahkan setelah dia mati, dia pasti akan menyembunyikan tulang naga kekaisaran atau meneruskannya kepada orang lain. Mendengar perkataan raja naga merah, ketujuh raja naga gemetar. Benar, ini adalah situasi yang mereka semua pikirkan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan tersebut sangat tinggi. Pertumbuhan Luan sudah sangat sulit dihentikan. Tidak akan sulit bagi Luan untuk memupuk bakat kuat lainnya dalam dua ribu tahun. Karena itu, semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin frustrasi. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Delapan raja naga berkata dengan suara yang dalam, segala sesuatunya telah terjadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi, bukan keluhan. Sebuah solusi. Raja naga kuning tiba-tiba berbicara. Dia memandang kedelapan raja naga dan segera menjawab, tidakkah seharusnya seseorang bertanggung jawab atas keputusan seperti itu. Dapat dimengerti jika mereka menyerang Luan demi tulang naga kekaisaran, tetapi untuk menyerang putri Semoku, siapa yang membuat keputusan ini? Raja naga kuning langsung menegur kedelapan raja naga tersebut. Bagaimana delapan raja naga bisa mentolerirnya? Mereka langsung berteriak, Apa maksudmu? Anda ingin saya bertanggung jawab untuk ini? Itu benar. Raja naga kuning tidak mundur dan berkata dengan lantang, siapapun yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus bertanggung jawab. Jika bukan karena Anda, kami akan bisa mendapatkan tulang naga kekaisaran dalam dua ribu tahun. Sekarang, karenamu, kami kehilangan harapan selamanya. Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir dan meminta maaf kepada Semoku. Kurang ajar. Kedelapan raja naga segera meraum dan berteriak, Apa katamu? Ketika enam raja naga di sekitarnya melihat mereka berdua akan bertarung, mereka buru-buru mencoba menghalangi dan menghentikan mereka. Azure Dragon King dengan cepat berkata, Masalah hari ini bukanlah masalah kecil. Sudah cukup semraut. Kita tidak bisa lagi mengalami perselisihan internal. Kalau tidak, seluruh dunia akan menertawakan kita. Anda berdua harus mengambil langkah mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas masalah hari ini. Bahkan jika kita ingin meminta pertanggung jawaban seseorang, itu bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus segera bereaksi dan menyelamatkan sebanyak yang kita bisa. Perkataan raja naga Azure masih dianggap rasional, terutama dalam situasi saat ini. Di bawah bujukan delapan raja naga dan raja naga kuning, mereka tidak bertarung. Namun, aliansi naga saat ini jelas mempunyai masalah. Setelah kedua raja naga itu tenang, raja naga Azure berbicara lagi. Pertama, kita perlu mengumpulkan informasi. Kapanpun, informasi sangatlah penting. Zantian belum mati, kita bisa meminta orang-orangnya untuk mencari tahu apakah Luan dan Yao telah kembali. Kami dapat memastikan apakah keduanya masih hidup. Kedua, kita perlu mengirimkan anggota klan kita ke berbagai ras untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Kita perlu meningkatkan hadiahnya sebesar 50% dan menjelaskannya kepada berbagai ras. Kita tidak boleh kehilangan gengsi kita. Kedepannya kita masih membutuhkan bantuan dari berbagai ras. Jika kita kehilangan teman, meskipun kita mendapatkan bon monark di masa depan, akan sangat sulit bagi kita untuk mendominasi dunia. Mendengar perkataan Raja Naga Azure, sebagian besar Raja Naga mengangguk setuju. Bahkan mereka yang tidak mengangguk pun tetap diam dan tidak keberatan. Ini memang merupakan solusi paling langsung yang dapat mereka pikirkan. Karena tidak ada yang keberatan, kita harus bertindak cepat. Semakin cepat kami menjelaskannya, semakin mudah meredakan ketegangan. Setelah sekian lama, akan sangat sulit menghadapi ras lain. Raja Naga Azure berkata, sedangkan bagi diri kita sendiri, hal terpenting saat ini adalah bersatu. Kita tidak bisa lagi mengalami perselisihan internal. Delapan Raja Naga dan Raja Naga Kuning saling memandang. Meskipun ada permusuhan di mata mereka, mereka tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Delapan Raja Naga tiba-tiba membuka mulut mereka dan memarahi dengan marah, zantian itu adalah sampah yang tidak berguna. Dia bahkan tidak membawa pergi Putri Semoku. Jika dia bisa membawa Putri Semoku pergi tepat waktu, ketika Luan muncul, bukankah itu milik kita? Begitu banyak hal menyusahkan yang tidak akan terjadi. Dia dipukuli sedemikian rupa oleh Luan, yang baru saja menerobos. Dia hanyalah sampah di antara sampah. Mendengar Delapan Raja Naga dan Tanda Pagar 39 dimarahi, Ketujuh Raja Naga tidak mengatakan apa-apa, karena itulah kebenarannya. Namun, meski mereka memarahi dan marah, Kedelapan Raja Naga itu sangat jernih dalam hati mereka. Memang benar bahwa zantian bukanlah sampah. Hanya saja kekuatan pertarungan yang ditunjukkan oleh mereka berdua terlalu kuat. Terutama Luan, yang telah melukai zantian sedemikian rupa hingga dia diambang kematian hanya dengan dua gerakan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Delapan Raja Naga tidak bisa menjaminnya. Pada saat ini, Raja Naga Probek Langit membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang membosankan, Mungkinkah kita telah membuat pilihan yang salah? Delapan Naga Kuning sangat ingin kita bekerja sama dengan Luan dan membiarkan dia memimpin para naga untuk bangkit kembali. Segera setelah dia mengatakan ini, Raja Naga lainnya, mata menjadi dingin dan mereka mengerutkan kening. Biarkan manusia memimpin naga untuk bangkit kembali. Kalimat ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, tapi kali ini, tidak ada satupun Raja Naga yang membantahnya. 2840 Luan dan Fuyu meninggalkan wilayah klan Fu dan menuju delapan benua kuno. Fuyu mengaktifkan susunan teleportasi. Luan tidak menanyakan kemana tujuan mereka dan hanya mengikuti di belakangnya. Segera, susunan teleportasi di benua itu diaktifkan. Keduanya terbang dan berdiri kokoh di tanah. Luan tercengang saat dia melihat lingkungan sekitar yang familiar. Meski bangunan di sekitarnya sedikit bobrok, namun tetap mempertahankan bentuk dasarnya. Ini bukan tempat lain. Itu adalah tempat di mana dia pertama kali bertemu Fuyu. Itu juga merupakan tempat di mana perasaan mereka terhadap satu sama lain dimulai. Starfire Academy, asrama mereka. Asrama ini telah dimodifikasi oleh Luan dan Fuyu. Itu sangat kokoh. Bahkan binatang aneh pun tidak akan mampu menghancurkan asrama ini. Jika kota ini tidak dihancurkan oleh binatang aneh pada awalnya, kemungkinan kehancurannya nanti akan lebih rendah. Namun meski masih ada asrama, namun sudah tertutup debu. Fuyu mengangkat tangannya. Seketika, air surgawi berwarna biru muncul. Air surgawi bahkan memiliki pancaran bintang. Air ini sepertinya bukan air asli. Itu lebih seperti energi seperti air. Ia melonjak menuju asrama dan dengan cepat menghilang dari asrama. Dalam sekejap, asrama tampak baru dan bersih. Setelah selesai, Fuyu menoleh untuk melihat Luan. Luan juga melihat ke arah Fuyu. Mata mereka bertemu. Yang satu gelap, yang satu lagi berbintang. Yang satu menarik, yang lain menggoda. Fuyu tidak mengatakan apapun. Namun, Luan terkejut. Ia segera mengulurkan tangannya dan mengangkat tubuh Fuyu. Dia memeluknya dan membiarkannya berbaring di pelukannya. Untuk bisa memeluk keindahan yang tiada taraf, bahkan langit dan bumi pun akan iri. Ulang tahun Fuyu di bulan November. Dengan kata lain, dia masih berusia 19 tahun. Saat ini dia sangat berbeda dari kecantikannya sebelumnya. Dia seperti bunga indah yang telah mencapai musim terindahnya. Fuyu saat ini bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Aura muda yang ada pada Fuyu sebagian besar telah menghilang. Ia telah berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan sombong. Dia lebih cantik dari sebelumnya. Dia juga lebih sulit dijangkau dari sebelumnya. Namun, Fuyu saat ini diam-diam terbaring di pelukan Luan. Matanya yang berbintang berbinar. Luan membawanya ke asrama. Dia bahkan menggunakan deep ice untuk menutup pintu. Segala sesuatu di asrama sangat familiar. Luan membawa Fuyu ke kamar tidurnya. Tempat tidurnya bersih dan bersih. Luan dengan lembut meletakkan Fuyu di tempat tidur. Kayu kering dan api berkobar. Air dan api. Dua tahun lalu, pada tanggal 9 Februari Fuyu menikah dengan Luan. Pada hari itu, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Luan. Namun sejak hari itu, keduanya lebih jarang menghabiskan waktu bersama dibandingkan berjauhan. Keintiman fisik mereka bahkan lebih menyedihkan lagi. Pada tanggal 24 Juni tahun lalu, kurang dari satu setengah tahun setelah mereka berdua menikah, Fuyu dikurung di gerbang kebangkitan roh. Hingga saat ini, keduanya telah menekan terlalu banyak emosi di dalam hati mereka. Mereka telah menekan terlalu banyak perasaan. Tapi tidak ada cara yang lebih baik untuk melampiaskan perasaan ini. Keduanya yang telah melalui banyak hal bahkan tidak tahu apakah reuni mereka kali ini akan menjadi akhir dari penderitaan mereka. Saat ini, mereka hanya ingin saling menghargai. Di mata mereka, hanya ada satu sama lain. Matahari siang yang terik berangsur-angsur terbenam hingga malam tiba. Langit malam tidak berawan. Bintang-bintang itu padat. Itu sangat indah. Saat ini, mereka berdua sedang duduk di atap asrama. Fuyu bersandar di pelukan Luan. Luan dengan lembut memeluknya. Keduanya menikmati ketenangan yang langka ini. Saya minta maaf. Aku membuatmu menderita demi aku. Luan mencium aroma rambut Fuyu. Dia penuh dengan celahan pada diri sendiri. Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Tidak terlalu menyakitkan. Dengan itu, Fuyu meninggalkan pelukan Luan. Dia memandang suaminya dan bertanya, Saya benar-benar ingin tahu apa yang kamu alami selama setahun terakhir. Luan mendengar dan menceritakan semua yang terjadi selama setahun terakhir. Ini termasuk rincian sekte langit tersembunyi di sekte tersebut. Belakangan, Luan diberitahu tentang situasi Fuyu. Dia membawa perintah Tian Sui ke wilayah Laut Selatan Kedua dan membawa Yu Tianou ke dataran Api Suci. Luan menceritakan semuanya secara detail. Fuyu mendengarkan dengan tenang. Selama waktu ini, meskipun mata Fuyu yang berbintang berkedip-kedip dan alisnya yang ramping sedikit berkerut, dia tidak menyelah Luan. Sebaliknya, dia menunggu Luan selesai berbicara sebelum dia berbicara. Terlepas dari apakah itu sekte langit tersembunyi atau aliansi sekte, Fuyu tidak pernah memperhatikan mereka. Mereka tidak memenuhi syarat. Bahkan naga saat ini pun sama. Setelah Luan menceritakan semuanya, dia hanya peduli pada tiga hal. Yang pertama adalah terobosan Yao Yao ke tahap surgawi abadi. Yang kedua adalah Ordo Tian Sui. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Fuyu sangat jelas tentang pentingnya Ordo Tian Sui. Perintah Tian Sui adalah barang yang disimpan oleh pemimpin klan. Bahkan Fuyu tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu, setelah dia setuju untuk menjadi pemimpin klan muda, Fuyu memberitahunya tentang keberadaan Ordo Tian Sui. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang barang seperti itu. Namun, Fuyu tidak mengatakan untuk apa perintah Tian Sui itu. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk membuka rahasianya. Karena misteri inilah Fuyu tidak pernah mengira ayahnya akan memberikan perintah Tian Sui kepada Luan. Satu-satunya penjelasan adalah, rahasia ini berhubungan dengan Luan. Di mana Ordo Tian Sui, Fuyu bertanya dengan lembut. Luan mengeluarkannya dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya kepada Fuyu. Fuyu memegangnya di tangannya dan melihat Ordo Tian Sui, yang tidak besar dan tampak seperti liontin. Ada cairan air di dalamnya, tapi tidak ada yang istimewa darinya. Itu akan memandu jalan di laut. Luan berkata, Namun, ketika aku sampai di istana bawah tanah dan mendapatkan kotak brokat, kotak itu kosong. Luan sudah menjelaskannya secara detail. Mata Fuyu yang berbintang bergerak. Setelah berpikir sejenak, dia mengembalikan perintah Tian Sui kepada Luan dan berkata, karena ayah memberikan perintah Tian Sui kepadamu, dia pasti punya alasannya sendiri. Jaga baik-baik. Oke, Luan berkata dengan serius sambil menyimpan medali Tian Sui. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, apakah ada kesamaan antara lingkungan di Awakening God Pass dan ruang gelap tempat saya dipenjara oleh manusia batu. Fuyu sedikit mengangguk, suaranya sedingin bintang. Katanya, memang banyak persamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Selain kegelapan di Awakening God Pass, ada juga kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi ini dipenuhi dengan permusuhan, yang akan mempercepat runtuhnya kesadaran ilahi seseorang dan berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri atau perilaku kekerasan lainnya. Kesadaran ilahi ini tidak jelas dan sulit dideteksi. Ini dapat dianggap sebagai pengaruh yang halus. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Untungnya istrinya cukup kuat untuk mendeteksinya. Kalau tidak, dia tidak berani memikirkannya. Hal ketiga yang menjadi perhatian Fuyu tidak diragukan lagi adalah kekuatan Luan sendiri. Matanya yang berbintang menatap mata Luan yang gelap dan seperti jurang. Dia merasakan kekuatan yang kuat di mata itu dan tersenyum sangat bahagia. Aku berhutang budi pada Lonemun, Fuyu berkata dengan serius. Mendengar Fuyu menyebut Lonemun, Luan tertegun dan bertanya, kalian berdua benar-benar saling kenal. Tidak juga, kita hanya bertemu sekali, Fuyu berkata dengan lembut. Seperti yang dia katakan, saya berinisiatif untuk menemuinya dan memintanya membantu Anda berkultivasi. Saya hanya tidak menyangka Anda bisa mengembangkan sepasang mata seperti itu di tingkat kedelapan, dan mampu menaikkannya ke tingkat setinggi itu dalam kegelapan. Menatap mata Luan yang seperti jurang dan merasakan konsep menarik yang terpancar dari Luan, Fuyu sangat bahagia untuknya. Mungkin Luan tidak benar-benar menyadari betapa kuatnya sepasang mata ini, tapi dia sangat jelas tentang hal itu. Saat kekuatan Luan meningkat, nilai mata ini secara bertahap akan menjadi jelas. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan satu atau dua hal saja. Melihat Fuyu, Luan sedikit ragu-ragu, tapi setelah memikirkannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Fuyu. Dia bertanya ragu-ragu, Yu kecil, kamu berkata, ketika aku menjadi guru surgawi tingkat 9, kamu akan memberitahuku semua yang kamu tahu. Mata Fuyu yang berbintang sedikit bersinar. Melihat Luan, dia bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, Luan segera menganggup penuh semangat dan buru-buru berkata, aku tidak sabar. Melihat ekspresi Luan, Fuyu tersenyum tipis. Dibandingkan dengan orang-orang di sekte tersebut, Luan sudah tahu banyak. Tapi kalau itu suaminya sendiri, dia memang tahu terlalu sedikit. Dia telah berjanji pada Luan, dan tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, tetapi kamu harus siap secara mental, karena dunia ini akan sangat berbeda dari apa yang kamu bayangkan.